kemarin yang Mbak Ria yang membuka isu soal kum ya ini mumpung ada Mas Deni ini kita bilang udah kok Mas udah aman udah oke sudah diselesaikan secara kekeluargaan Irbazal Anwar apa kabar Pak Alhamdulillah Pak sehat Pak Alhamdulillah gimana Pak Ria sehat Pak Ria pangestu Bapak oh pangestu ya karena abis satu Muharam jadi kan kita pangestu oh ya 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 oke sebaiknya pakai earphone ini biar nggak terganggu oke 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 ya oke oke ya Selamat datang di acara obrolan Heritage ke-73 edisi bulan Juli 2023. Nah, sumber OH kita hari ini, Pak Arya Bieta dengan moderator Ibu Riri Minandari akan membawakan materi mengenai kawasan cagar budaya Menteng di Jakarta. Bu Riri datang, terima kasih Bu Riri. Obrolan Heritage ini adalah hasil kerjasama PDA dengan IAI dan kemudian dengan Universitas Teri Sakti sudah dijalankan sejak tahun 2016 hingga kini 2023. Dan berikut beberapa peraturan yang akan berlaku selama 2 jam ke depan. Pertama, pastikan nama profile sum para hari ini semua sudah sesuai dan masuk melalui link sum yang sudah dikirim ke email masing-masing. Kedua, seluruh mic peserta akan dimatikan oleh admin selama penyampaian materi. Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan dan tanggapan di kolom chat. Dan untuk hadirin yang menyaksikan melalui YouTube dapat menuliskan pertanyaan dan tanggapan melalui kolom live chat. Terakhir, acara OHI ini akan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta nanti akan diminta menyalakan kamera masing-masing setelah host, yaitu saya, memberikan ababa. Demikian peraturan umum untuk acara OHI ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat di chat melalui admin di kolom komentar. Berikut program acara obrolan herites kita selama 2 jam ke depan. Pertama, pembukaan dan penjelasan tertentu oleh saya. Selanjutnya, kata sambutan. Ini mohon maaf tadi belum diperbaiki, tapi sambutan pertama dari Bapak Deni Setiawan, perwakilan Badan Pelestarian EAI. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak. Terima kasih, Mbak Tisa. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian yang hadir di edisi Pro-Heritage. Kali ini, yang edisi ke-73. Ini kegiatan kita yang sangat konsisten, termasuk tema-temanya selalu menarik. Dan kali ini terkait dengan menteng. Ini ada pertanyaan, judulnya 1%. Menteng masihkah cagar budaya? Memang menarik sekali. Dengan menteng dan kekasannya, dia yang mewakili konsep garden city yang ada di Jakarta. Dalam perkembangannya, kawasan ini malah banyak perubahan. Meskipun ini kestatusnya bagi cagar budaya, tapi selalu saja kita menghadapi realita yang tidak sejalan dengan peraturan. Selalu saja terjadi pelanggaran-pelanggaran, law enforcement yang rendah, itu jadi masalah kita. Sehingga banyak perubahan yang terjadi. Nah, ini jadi menarik sekali ketika kita bicara di satu kawasan. Karena tipe-nya satu bangunan, karena sebenarnya kawasan juga ada. Kawasan ini jadi pentingnya juga karena dia sebagai satu kawasan, itu memakai kompleksitas, memakai konsep diruntung. Nah, ini maka menjadi satu perbicaraan menarik ketika dengan yang diadakan Pak Ria Arbitra ini. Bagaimana sih prodisi sekarang ini? Apakah ada berkurangnya signifikasinya ini? Atau bagaimana kita melihat ini? Jadi karena dari nilai-nilai keheritanya, kekerasan dari cagar budaya ini, dalam perkembangan yang terakhir ini. Ini saya kira menarik sekali, tanpa saya musti berpanjang-panjang. Saya melakiri dari Badan Belestarian Arsitektur, KIAI mengucapkan selamat untuk bisa, dan juga terima kasih juga atas kehadiran dari RK-RKAN sebagai peserta hari ini. Terus saja juga pastinya pada Pak Ria juga, selaku narasumber dan partner kita dalam perkembangan ini, dengan BDM pun dari Universitas Trisakti. Terima kasih banyak Pak Deni Setiawan. Berikutnya kata sambutan dari Ketua Prodi Magister Arsitektur Universitas Trisakti, Dr. Insinyur Lucia Haley. Dipersilakan Bu Lucia. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-Ibu, peserta webinar Obron Heritage. Semoga sore ini semua sehat, dan semangat untuk mengikuti Obron Heritage ini, yang bagi kita tentunya sangat menarik, dari waktu ke waktu, dari kesempatan-kesempatan, yang bahkan saat ini sudah yang ke-73. Kami dari Prodi Magister Arsitektur Universitas Trisakti, khususnya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kerjasama yang diberikan dari PDA, Pesat Dokumentasi Arsitektur, dan Ikatan Arsitektur Arsitekti Indonesia, sehingga kita bisa bersama-sama menyenggalkan webinar Obron Heritage ini yang sampai saat ini terus bisa berlangsung, dan bahkan semakin menarik topik-topiknya tentunya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber hari ini, yaitu Bapak Arya Abieta, yang tentunya kami juga sangat berbangga, karena beliau ini adalah lulusan dari Prodi kami, Magister Arsitektur Sastri Sakti, lulus di tahun 2022 ya Pak. Yang tentunya juga beliau banyak sekali pengalaman, dan menjadi berbagai narasumber, dan advisory maupun penegah ahli yang sangat, apa namanya, memiliki keahlian dalam bidang heretis tentunya. Kami juga berterima kasih, sore ini Ibu Riri Winandari yang bersedia menjadi moderator, dan mewakili juga dari Prodi Magister Arsitektur, beliau adalah dosen kami di Prodi Magister Arsitektur, yang tentunya juga sudah dikenal ya, oleh teman-teman kita di kalangan heretis maupun cagar budaya. Nah, tentunya dengan tema hari ini, yaitu menteng masihkah menjadi cagar budaya, ini yang sangat menarik, dan saya menggelitik untuk kita tahu lebih lanjut lagi dari Pak Arya, seperti apa saat ini menteng, yang tentunya sebetulnya juga merupakan salah satu bagian ya, dari layar urban historik yang ada di Jakarta, yang bagaimana saat ini sudah bergulir sekian tahun, masihkah menjadi cagar budaya yang benar-benar bisa sangat diatur, dan bahkan bisa menjadi acuan di beberapa tempat lainnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti webinar dari Obron Heritage Surahari ini, semoga topik yang menarik ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Bu Sia. Sekarang, isinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat pembicara OHA kita hari ini, Arsitek Arya Abieta, MRS IAIAA, menempuh pendidikan S1 jurusan arsitektur di ITB dan S2-nya di Universitas Trisakti. Beliau adalah pendiri PT Wastu Adi Olah Rupa, dan salah satu pendiri Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, serta menjadi anggota tim ahli bangunan gedung Provinsi DKI Jakarta periode 2014 hingga 2020. Beliau juga terlibat dalam berbagai proyek pelestarian cagar budaya seperti gedung ex-imigrasi Kunskring di tahun 2013, lalu juga ada benteng pendem atau panden bos di Ngawi tahun 2019, dan perencanaan dokumentasi atap keraton Sumeneb di tahun 2021. Beliau pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan IAI Jakarta untuk pemugaran gedung ex-imigrasi Kunskring tersebut. Berikutnya, moderator OHA kita hari ini, Arsitek Dr. Maria Immaculata Riri Winandari, atau biasa kita sepanggil Ibu Riri, adalah asosiat profesor di jurusan arsitektur Universitas Trisakti. Beliau memiliki sertifikasi STRA MADIA, sertifikasi Green Ship Associate, serta Sustainable Heritage Management. Latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Arsitektur, Magistar Arsitektur, dan Doktor Arsitektur yang diselesaikan di UGM. Lalu pada 2009, beliau memperoleh kesempatan mendapatkan SIDA Scholarship untuk program shelter design dan development di Loon University, Sweden. bersama dengan beberapa rekan dari Universitas Trisakti, BPPI, serta PDA, beliau menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar pelestarian pusaka, salah satunya adalah Pengelolaan Pusaka Berkelanjutan, atau SHM, pada tahun 2022. Hingga saat ini, beliau tercatat sebagai pengurus Ikatan Ahli Bangunan Hijau, IABHI, dan Asosiasi Dokter Arsitektur dan Perencanaan UGM, serta anggota IKOMOS, IAI, IARKI, dan PII. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Rili dan Pak Arya untuk memulai diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Trisa atas perkenalannya kepada peserta pada sore hari ini, dan senang sekali kita bertemu lagi di bulan Juli di obrolan Heritage yang ke-73, dan kali ini sebetulnya ini yang pertama dari rangkaian 3 OH, jadi nanti OH obrolan Heritage 73, 74, dan 75. Ini narasumbernya adalah alumni dari Magister Arsitektur Trisakti. Terima kasih untuk teman-teman dari Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia yang sudah memberi kesempatan pada kami. Dan yang pertama ini, hari ini narasumber kita Arkitektu Arya Abieta. Jadi sebetulnya Mas Arya ini adalah praktisi. Banyak proyeknya, itu bangunan-bangunan cagar budaya, pelestarian bangunan cagar budaya. Nah, pada saat masuk Magister Arsitektur Trisakti, Mas Arya sebetulnya ingin memilih perancangan arsitektur ya, Mas Arya. Cuman, wah, Mas Arya ini sudah banyak mendalami arsitektur, maka sekarang di Magister mencoba mendalami tentang urban design. Nah, kemudian, kenapa Menteng? Nah, kalau kita lihat, sebetulnya Menteng itu di tahun 1975 sudah ditetapkan sebagai lingkungan pemugaran. Jadi ada SK Gubernur yang menyebutkan dan menetapkan bahwa daerah Menteng itu sebagai lingkungan pemugaran Menteng. Namun ketika kita lihat sekarang, sudah ada banyak dinamika, ada banyak perubahan di Menteng. Dan Mas Arya kemudian mencoba untuk melihat lebih dalam, mengeksplorasi lebih dalam tentang kawasan lingkungan pemugaran di Menteng dan hasilnya sungguh menakjubkan. Dan sekarang mari kita dengarkan apa yang akan Mas Arya sampaikan. Ini hasil perjuangan keringat. Kemudian, nggak pakai darah ya, Mas ya. Kerja keras Mas Arya selama menyelesaikan tesis dan hasilnya luar biasa. Silahkan Mas Arya. Waktu kami serahkan ke Mas Arya. Oke, terima kasih Bu Ririk. Aduh, terima kasih teman-teman. Ini ada sahabat-sahabat saya yang saya tegur dulu ya. Mas Budi, ada Mas Budi, ada Mbak Ririn, ada Mas Buay Birawa, ada Adit, ada Bu Fibi, ada Pak... Pak Jo tadi ya, kalau nggak salah ya. Tadi dari ini. Mas Punto juga, terima kasih. Ini sudah hadir di acara ini. Dan saya berharap teman-teman semua tadi yang saya sampaikan tadi bisa memperkaya diskusi ini karena apa yang saya buat adalah masih sangat awal gitu ya. Persisnya saya ingin tahu ke... apa namanya... kecurigaan saya pada Menteng gitu ya. Menteng ini masih layak nggak sih disebut jagar budaya gitu kan. Kalau saya cuma ngomong di abis saya sebut nggak layak, katanya nggak boleh. Jadi hasilnya harus ada data-data, harus ada buktinya. Maka saya mencoba. Jadi kemarin di bawah bimbingan Ibu Ririk saya mencoba untuk menyusun ini. Oke, kita coba dengan versi OH-nya ya. Terima kasih. Menguang, Mbak Tisha. Tolong Mbak Tisha, boleh slide pertama. Oke. Ini yang ngasih judul rada ini ya. Menteng masih kah jagar budaya. Oke, lanjut. Lebih dari dua detik nih. Oke. Saya kira ini sudah kita ketahui semua tapi boleh saya ulang sedikit gitu ya. Saya menemukan sebuah peta Plan of Batavia di 1910 dan di sana sudah tergambar rancangan Moyen. Jadi menarik juga bahwa ada peta yang menggambarkan sebuah rancangan. Karena pada waktu itu sebetulnya jalan-jalan ini kalau ini betul dibuat di 1910 sebenarnya belum ada. Tapi pada kenyataannya loh. Kok jadi begini Mbak Tisha? Boleh, boleh. Boleh di full slide Mbak Tisha? Sebentar, sebentar Pak. Kayaknya ada kendala. Bentar aja, bentar. Stop share dulu ya. Ya, sambil menunggu Mbak Tisha. Apa namanya? Menteng memang hari ini kalau dihitung dari 1975 sampai 2003 penetapannya sudah hampir jadi cagar budaya juga ini. karena sudah 48 tahun. Sebentar lagi deh jadi cagar budaya juga penetapan kalau kita tidak berhati-hati dengan. Oke, kembali ke slide saya yang pertama. Jadi saya mendapatkan peta ini dan saya kira peta ini menjadi peta yang menarik karena peta yang dikeluarkan resmi Plan of Batavia 1910 di sana sudah tergambar rancangan Moyen. Jadi peta ini menggambarkan bukan sesuatu yang sudah ada di lapangan tapi sesuatu yang masih dalam perancangan. Jadi arsitek dari Menteng adalah Peter Adrian Jokubus Moyen atau biasa teman-teman yang nyebut Pete Moyen rancangan kawasan dunian baru yang dengan konsep Twistan New Gonang Dia yang kemudian dikenal sebagai kawasan Menteng dengan konsep Garden City-nya Ebenezer Howard. Ada fotonya Pak Moyen di sisi sebelah kanan. Ini betul-betul rancangan Moyen yang tergambar di peta ini. Lanjut. Nah selain merancang Menteng Moyen juga merancang kantornya jadi Boplo ini adalah sebuah perusahaan real estate pertama yang ada di Batavia dan artinya juga di Hindia Belanda artinya juga di Indonesia jadi Envy de Boplo ini menjadi pengusaha untuk real estate New Gonang Dia bersebutannya pada New Gonang Dia. selain membuat real estate selain membuat kantornya di 1912 Moyen juga mendesain coonscreen jadi kalau hari ini saya membayangkan kantor ini dan coonscreen ini seperti sebuah kantor pemasaran dan sebuah clubhouse gitu ya yang biasanya berada memang di muka dari sebuah real estate dan memang dia terletak di jalan yang menuju ke kawasan Menteng jadi pada waktu itu orang jalan dari Veltu Fedeng dari arah apa namanya patung Pak Tani sekarang menuju ke kawasan Menteng maka dua bangunannya akan terasa sebagai pintu gerbang menuju kawasan Menteng dan di sebelahnya itu adalah jalan Buku Umar jalan pertama yang mulai dibangun di sana dan mereka mulai dengan pemasarannya Envy de Boplo sesuai dengan rancangannya Pak Moyen tadi lanjut nah ini adalah beberapa peta yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa dari peta ini kita lihat Menteng yang di tahun 1919 itu masih mirip peta yang tadi saya perlihatkan pertama kali masih ada lingkaran besar ini adalah karyanya Moyen tapi pada waktu 1918 Boplo sudah tidak tidak lagi bisa memasarkan saya tidak tahu mungkin ada unsur-unsur lain tapi secara teknis dinilai coupling-capling yang dibuat oleh Moyen terlalu besar dan terlalu komplikasi dan dengan Garden City ini banyak simpangan-simpangan jalan yang menjadi tidak efektif karena itu pihak Kementi karena waktu itu relasi ini sudah diberikan kepada Kementi Kementi memerintahkan kepada arsitek FJ Kubas untuk meredesain jadi di tahun 1918 dia meredesain peta 1919 masih menunjukkan apa yang digambarkan oleh Moyen walaupun beberapa area belum terbangun dan kemudian di peta 21 kita sudah bisa melihat apa yang dirancang oleh Kubas Kubas menghilangkan lingkaran itu jadi ini saya sengaja membuat peta ini bersebelahan dan menunjukkan titik kuning itu adalah titik di mana apa namanya si real esat boploh tadi real esat boploh tadi dan gedung kunskrim tadi berada jadi kira-kira di ada di titik ini bagi gerbang dan kita lihat juga kalau kita perhatikan lebih detail pada peta 1919 ada yang di merah tuai lebih tua daripada merah yang lain saya membayangkan ini sebuah apa namanya pentahapan gitu ya bahwa tanah yang terkuasai dan terbebaskan untuk siap bangun kayaknya yang di tanah yang berwarna apa namanya merah yang lebih tua ini dan disitulah memang kalau kita lihat kemudian di peta 1921 memang bagian yang terbangun adalah bagian yang yang di merah tuai itu dan dari sana kita juga melihat lingkaran-lingkaran yang seharusnya berada di titik ini sudah berubah menjadi rancangan dengan covering-covering yang lebih kecil dan mulai dipasarkan area-area yang berada di sisi selatan karena kemarin berkonsentrasi di sisi utara timur sekarang menuju ke selatan timur sudah mulai dipasarkan dan terlihat beberapa rumah dengan covering-covering yang lebih kecil lanjut kemudian ini kami saya juga ingin memperlihatkan bagaimana menteng berkembang dari waktu ke waktu sampai dengan tahun 1947 sudah nyaris sempurna bentuknya seperti yang menteng hari ini kita lihat hanya daerah di mana kawasan Sudirman belum terlihat di sana karena memang masih dalam rencana sampai tahun 50-an dan yang penting yang saya perlihatkan di sini adalah di daerah selatan barat itu jalan Hocokro Aminto masih terputus oleh rel kereta api dan tidak tersambung oh Pak Budi tidak bisa melihat petanya apakah yang lain juga tidak bisa melihat peta saya bisa terlihat ya maaf Pak Budi mungkin ada signal yang kurang kurangin oke baik kita lanjutkan jadi peta ini menunjukkan itu dan kemudian eh sebelum jadi dari eh setelahnya Tisha setelahnya jadi dari peta ini kita bisa melihat bahwa menteng pada akhirnya di tahun 1975 ditetapkan gubernur sebagai daerah lingkungan pemugaran menteng jadi penetapannya adalah katanya pemugaran sebagai lingkungan pemugaran menteng dan kemudian di SK Gubernur D4 6098 strip D 331975 itu seharusnya ada peta yang melampirinya tapi peta itu entah kemana kita tidak menemukannya sampai dengan saat ini tetapi di tahun 1991 kita tahu ada peta pengelompokan golongan pemugaran yang saya yang saya tampilkan di sini jadi peta ini adalah peta dimana apa namanya SK Gubernur 6098 itu dilampiri jadi peta ini kita sepakati untuk menjadi lampiran SK 1975 tadi dan selain SK tersebut karena pada waktu itu juga ditetapkan Jakarta Kota Kebayoran Condet kalau saya tidak keliru dan Kepulauan Onrus sebagai cagar budaya juga maka diberikan SK payungnya yang paling kecil nomernya 6097 jadi 6097 ini adalah ketentuan pokok lingkungan dan pembangunan pemugaran di wilayah daerah khusus ibu kota jadi semua penetapan SK tadi akan mengkait kepada SK 6097 dan kemudian di tahun 1999 DKI mengeluarkan PERDA nomor 9 tahun 1999 tentang peletain dan pemanfaatan lingkungan bangunan jagar budaya ketetapan-ketetapan inilah yang saya jadikan sebagai pokok acuan jadi pokok acuan pokok acuannya adalah SK 1975 PETA 91 dan PERDA 999 ini alat yang akan saya gunakan untuk mengetahui apakah menteng itu masih cagar budaya lanjut nah kalau disingkat dari seluruh urayan yang ada di SK gubernur 6097 tadi kita bisa mengetahui bahwa disana telah ditetapkan pada waktu itu di tahun 1975 tentang adanya golongan A golongan B golongan C dan golongan D dan juga sudah ditetapkan bagaimana pelaksaan pemugarannya saya tidak membacakan dengan detail saya harus nanti ini bisa di share ke teman-teman bahwa ada ketetapan itu untuk golongan A B C dan D jadi kalau kita lihat juga di Perda 9 tahun 1999 itu adanya golongan A B C saja tidak ada golongan D jadi kita akan melihat golongan D ini adalah sebenarnya bangunan-bangunan yang sudah sama sekali tidak tidak sesuai dengan yang A B C itu masih ada masih ada nilai-nilainya masih ada barang aslinya kalau yang D sudah sama sekali berubah dua alat ini pula yang saya gunakan untuk kemudian mengkait walaupun mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut karena penggolongan ini kalau kita hubungkan ke undang-undang yang ada sekarang juga cukup rancu jadi saya ingin menyepakati bahwa kata pemugaran bangunan pemugaran tentang ketentuan pokok lingkungan bangunan pemugaran ini bisa kita baca dengan cara pembaca undang-undang kita yang baru nomor 11 2010 sama atau setara dengan kata-kata cagar budaya jadi di 99 sudah menggunakan kata cagar budaya walaupun cagar budaya yang masuk sini masih menggunakan undang-undang yang sebelumnya yang 2005 jadi undang-undang yang 2010 ada sedikit perbedaan untuk kita tapi kita sepakat tidak membahas itu karena ini hanya akan bukan hanya ini akan kami jadikan alat ukur dengan pengertian tadi kata pemugaran setara dengan kata cagar budaya lanjut oke saya menyebutnya arsitektur menteng sebenarnya ini bukan arsitektur menteng tapi arsitektur di Indonesia mungkin nanti Mas Budi bisa menjelaskan lebih-lebih-lebih rinci arsitektur di Indonesia pada era awal abad 20 dimana kita ketahui banyak arsitek Belanda datang ke Indonesia dimana mereka boleh dikatakan bukan arsitekt kelas 2 tapi arsitekt-arsitek yang cukup mumpuni datang ke Indonesia dengan pendidikan barat yang pada waktu itu masih banyak kita kenal sebagai arsitekt dengan aliran modern malah bahkan gedung nomor 8 Batavia Kunskring itu dinilai sebagai bangunan modern era pertama di Batavia yang berlah kalau tidak salah yang menyampaikan itu jadi ini adalah sebuah eksplorasi arsitek-arsitek Belanda dengan iklim tropis lembab dengan semua pengetahuan yang mereka miliki dari sini timbulah arsitektur ini ini yang nanti akan kita coba untuk mencari benang merahnya jadi yang pertama itu kalau kita tahu itu adalah rumahnya Pemadidas Gubernur karya Blankenberg Blankenberg juga merancang gedung nomor 5 itu yang sekarang kita sebut sebagai museum naskah proklamasi padahal itu masih dirancang untuk konsul Inggris kemudian nomor 4 itu Hazel sama juga nomor 7 itu karyanya Hazel dengan biru AIA-nya gedung Mbak Penas dan Nussel Cap kemudian nomor 2 ini cukup menarik karena rumah Duta Besar India ini menggunakan atap-datap walaupun punya ketropisan punya selasar punya void solid void dan juga karya dari Miseroy Miseroy arsitek yang merencanakan kedutaan Portugis yang sekarang masih eksis di Jakarta saya tidak tahu nomor 6 ini toko Chong ini toko yang berada di Menteng yang saya tidak menemukan siapa arsiteknya tadi nomor 8 seperti saya sampaikan pertama juga karya Moyen Batavia Kuskering dan yang nomor 9 ini kantor pusatwa kebunan negara karya Meling ini saya kira nanti kita akan coba untuk mengeksplorasi bagaimana kita menemukan ciri sebagai arsitektur Menteng arsitektur yang ada pada waktu itu dan membuat kawasan Menteng ini punya nilai yang berbeda dengan kawasan lain kecuali juga konsepnya sebagai sebuah konsep kota taman lanjut kalau kita bicara unsur pembentuk tentu kita semua sepakat bahwa bangunan dan kawasan menjadi pembentuk sebuah kawasan yang kemudian kita bisa nilai keindahan dan kenyamanannya saya kebetulan menemukan desertasi dari Ibu Ririn pengedian karakter lingkungan dan bangunan di kawasan pemugaran Menteng, Jakarta di mana Ibu Ririn mencoba menyimpulkan dan kita sepakat sekali bahwa ada delapan poin yang bisa kita jadikan bacaan gitu ya bacaan apa itu arsitektur Menteng yang pertama jelas sosok bangunannya karena Menteng dibangun untuk sebuah kawasan rumah vila jadi bangunannya selalu tunggal terus kalaupun tidak tunggal ada beberapa kita sebut sebagai kopel ada 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 pada intinya bangunan itu akan sosoknya tunggal satu atau dua lantai mempunyai jarak bebas di antara bangunan ke bangunan jadi tidak ada bangunan yang menempel satu sama kecuali tadi saya sampaikan kopel jadi jarak bebas menjadi bagian yang juga menentukan atau menjadi ciri bangunan di kawasan Menteng untuk tinggi bangunannya karena pada waktu itu arsitek mencoba mengeksplorasi klimat lembab tropis lembab ini dengan optimal maka ketinggian bangunan menjadi lebih tinggi dari bangunan rata-rata yang kita kenal jadi rata-rata tingginya lebih dari 360 per lantainya dan ini juga kita lihat adanya bentuk atap bentuk atap yang sangat diilhami bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan bangunan ini dari perpaan hujan dan panas matahari yang luar biasa jadi kemiringan atap menjadi penting untuk bisa segera menyalurkan air dan kemudian karena material atap pula yang pada waktu kita dapati masih berupa tiles maka kemiringan menjadi penting karena kalau tidak miring atap kemungkinan dengan angin air itu akan kembali jadi kemiringan atap menjadi bagian yang kemudian menjadi salah satu ciri dari arsitektur pada masa itu begitu juga teras jadi pemanfaatan tropis lembab ini dibaca dan dinikmati secara arsitektural dengan membentuk-bentuk teras ruang-ruang yang ternaungi masih ada angin bisa melaluinya jadi suasana teras ini yang saya kira menjadi salah satu ciri dari bangunan pada masanya dimana teras adalah sebuah kemewahan yang bisa didapatkan di alam tropis ini yang terbuka dan kemudian kita bisa menikmati suasana itu dari teras ini selain teras juga kalau dia berada di atas kita sebut sebagai balkon jadi dia sama fungsi dengan teras kemudian bukaan karena karena juga kembali karena masalah tropis lembab tadi bukaan menjadi sangat sangat perlu untuk dengan hati-hati diperhitungkan karena semakin besar bukaan maka kemungkinan radiasi panas semakin besar untuk masuk maka bukaan dibuat sedemikian rupa bahkan kalau kita perhatikan jendela-jendela pada bukaan itu pun dibuat cukup cukup elaborate rata-rata pada rumah mewah mereka sudah punya dua macam jendela pada satu bingkai di bagian luar dia menggunakan jendela kerpia di bagian dalam mereka menggunakan jendela kaca kalau lagi pengen kena angin kacanya dibuka kerpiannya ditutup dia mendapatkan angin dan kita bisa menikmati udara yang nyaman pada siang hari karena tidak kena sinar matahari tapi kebalikannya bila kita hanya ingin mendapatkan sinar matahari tapi tidak ingin mendapatkan angin kita bisa membuka jendelanya yang kerpia dan kemudian menutup jendela kacanya lebih elaborate lagi kalau kita perhatikan pada gambar yang di atas misalnya jendela kerpia itu bisa terbagi dua atas dan bawah itu adalah fungsi privacy jadi kalau kita hanya membutuhkan privacy tapi kita tetap inginkan angin kita buka bagian atasnya bagian bawah masih tertutup maka kita masih nyaman menggunakan ruang-ruang itu jadi apa namanya bukaan menjadi bagian yang terelaborasi dengan baik dan bukaan-bukaan ini juga kita lihat adanya bukaan-bukaan untuk menjalankan angin kita lihat bahwa beberapa rumah bahkan punya lubang angin bukan untuk ruangan tapi untuk atap karena panas yang terlibat di dalam atap juga menjadi persoalan tersendiri yang oleh arsitek pada masa itu dicoba untuk dipecahkan secara arsitektural jadi ada pasif cooling yang sudah mulai dia perhitungkan yang hari ini menjadi topik kita bagaimana kita bisa membangun bangunan kita hemat energi dengan cara-cara pasif cooling kita juga melihat adanya tirai-tirai di depan jendela itu juga usaha tambahan usaha tambahan untuk memberikan pasif cooling pada bangunan-bangunan yang pada waktu itu tentu tidak banyak yang menggunakan AC tentang bahan dan material sudah pasti karena pada waktu itu ini bangunan rata-rata dibangun di 1912 sampai dengan 1920-an dimana pada waktu itu kita belum punya banyak semen semen Portland dari pengetahuan yang saya dapatkan kita mulai mengeksplorasi Portland semen itu setelah 1910 karena pabrik semen Indarung di Sumatera dibangun 1910 dan bangunan-bangunan yang dibangun di awal abad 20 itu 1912 1910 seperti juga tadi Boplo dan imigrasi kita bisa melihat bagaimana si arsitek bereksplorasi dengan material semen jadi semen masih dianggap barang mewah kita bisa melihat tampilan-tampilan bangunan yang menggunakan warna-warna tua itu sebenarnya warna-warna yang datang dari semen dan dari sini kita tahu karena materialnya tidak menggunakan semen mereka masih menggunakan kapur, batu bata, dan pasir maka bangunan ini rata-rata berwarna putih berwarna putih karena memang dia diwarna dengan sistem apa namanya kapur ya kalkarium di capnya dan kemudian juga jendela-jendela kalau apa namanya yang sering populer itu bagian luar mereka cat karena kalau jendela itu belum dicat artinya dia belum malah apa kedap dengan iklim maka bagian dalamnya yang biasanya dibiarkan berwarna kayu itu yang kemudian kita bisa bisa mengenali bangunan-bangunan masa itu dari dari sistem tadi dari keberadaan material pada masanya demikian juga detail dan ornamen karena pada waktu itu art deko sedang in gitu maka kita lihat banyak detail-detail art deko yang dikembangkan dengan apa namanya dengan ketukangan yang ada di Indonesia yang ada di Batavia pada waktu itu yang biasanya mereka bermain-main di area lubang angin kepala kolom gitu ya itu banyak dipengaruhi oleh art deko lanjut nah karena tadi kami ingin menilai seberapa tertibkah atau seberapa jauhkah ketentuan-ketentuan pemugaran atau yang bisa kita baca sebagai cagar budaya tadi masih ada di Menteng saya mengajukan penelitian hanya pada kawasan Hocokro Aminoto kenapa Hocokro Aminoto karena Hocokro Aminoto mewakili semua persoalan yang ada di Menteng menurut saya yang pertama Hocokro Aminoto terbagi dua bagian di atas di utaranya Muhammad Yamin itu masuk dalam karyanya Mohyen dibangun pada awal Menteng sebelum tahun 1918 dan kemudian di bagian selatan masuk dalam areanya kubas yang dibangun tahun 1918 dan kawasannya juga cukup mix ada perumahan memang mayoritas perumahan di sana tapi juga kebetulan di jalan ini kita temui fase-fase-fase penunjang kawasan Menteng kita punya lapangan Bola Vios kita punya sekolah di sana ada sekolah kita kenal sebagai SD Argentina bahkan kita punya diperlimaan itu yang memang dirancang oleh kubas sebagai area untuk pengisian bahan bakar fasilitas pertokoan komersial juga terdapat di sini yaitu di bagian apa namanya Kocokro Aminto di bagian selatan juga kita tahu ada gedung bioskop yang dulu dibangun di sini gedung bioskop Menteng dan yang lebih penting jalan ini selain mempunyai apa namanya kelengkapan tadi dia juga terdampak oleh perkembangan kota Jakarta yang paling utama karena pada tahun 70 dimana waktu booming oil Pertamina maka tinggi-tiga emas Sudirman Gato Subroto dan Kuningan berkembang dengan pesat dan salah satu karya dari hasil dari booming oil itu adalah terhubungnya kawasan karet Kuningan atau jalan Rasuna Said masuk ke jalan Hocokro Aminoto yang pertama kali terjadi adalah pelebaran jalan maka sisi paling selatan dari Hocokro Aminoto selain kehilangan taman karena dia melalui taman ini kalau kursor saya bisa dilihat jalan ini adalah penembusan Kuningan ini dulunya ini taman tadinya jalan ini adalah jalan lingkungan karena terpotong oleh relak kereta api di sini jadi hampir pasti seluruh kenyamanan yang tadi saya sebut sebagai fasilitas kawasan hanya dinikmati oleh kawasan Menteng itu sendiri tapi dengan terjadinya penyambungan ini maka sebagian kawasan Menteng terutama Hocokro Aminoto di sisi selatan sangat terdampak dengan perkembangan ekonomi dengan lalu lintas dan keramaian di jalan tersebut lanjut nah ini beberapa kasus yang bisa saya sampaikan misalnya seperti Tokocong ya Tokocong Nko ini dulu kira-kira berada di yang sekarang sudah menjadi hotel desk ini sebelumnya dia pernah jadi supermarket Galayal pernah jadi apa namanya masjid dan kita tahu di sisi belakang ini ada jalan ini dulu area ini mempunyai apa namanya jalan servis ini ada jalan servis kalau bisa melihat kursor yang saya pakai kubas sudah merancang di area komersial dia menyiapkan apa namanya jalan servis dan hari ini ketentuan kota sudah merubah ini semua bahkan kalau boleh saya sampaikan area ini sekarang sudah menjadi area kuning bahkan sampai dengan seluruh penggali ini sudah dijadikan area kuning ini sudah menjadi area komersial hari ini sudah dinyatakan sebagai area komersial oleh ketentuan DKI yang terakhir saya melakukan studi ini tahun 22 jadi saya menggunakan RT RW 2014 ini sudah menjadi kuning semuanya kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi ke depan jadi apa namanya bangunan-bangunan komersial yang dulu memang dirancang serasi dengan perumahan gitu ya kalau kita lihat Toko Chong Enko ini skala bangunannya dua lantai menyatu dengan lingkungannya gitu ya sekarang sudah diizinkan adanya bangunan hingga sampai dengan lima lantai bahkan ini enam lantai dengan ketiknya lanjut ini juga jadi apa gedung bioskop menteng karya Kronewachen pada foto yang diperkirakan tahun 50-60 masih bersih pada tahun 70-an dimana pertama kali Kocokoro yang terhubung dengan Jalan Kuningan sudah terlihat adanya peningkatan nilai gitu ya sampai bagian atas dari sayap sisi sisi utara ini dijadikan dua lantai untuk komersial gitu ya dan kita sudah mulai melihat papan-papan reklama komersial di sana dan hari ini kita sudah melihat dia sudah berubah menjadi klasa sentral menteng walaupun tidak terlalu baik secara ekonomi tapi sentral menteng sudah menghilangkan salah satu bagian yang penting buat buah kawasan yang namanya bioskop menteng lanjut juga ini jadi Fiosfeld yang kita kenal sebagai Fiosfeld waktu dirancang kubas di tahun 21 sebetulnya sebagai sarana olahraga untuk kawasan elit menteng yang kemudian karena ada klub sepak bola yang klub ini begitu berkembangnya dan akhirnya klub ini berubah menjadi persija otomatis lapangan yang dijadikan mereka berlatih disebut juga sebagai lapangan persija apalagi setelah lapangan persija yang berada di Ikada di tahun 60 ditutup maka lapangan ini resmilah menjadi lapangan persija di tahun 60 dan kemudian kita ingat di tahun mungkin tidak tidak kita ya saya beberapa teman di sini ingat di tahun 2004 yang sudah main bola di 2004 tentu waktu itu ingat keramaian-keramaian yang ada di persija karena Pak Sutioso mencanangkan untuk memindahkan lapangan sepak bola saya kira hari ini kita kalau mendengar itu akan setuju karena lapangan sepak bola yang tadinya memang dirancang untuk kawasan telah berubah menjadi lapangan sepak bola Jakarta ya karena penyak bola persija jadi bisa dibayangkan keramaian yang terjadi dan perubahan yang terjadi dari tahun 2021 sampai dengan di tahun 2000-an itu dan Pak Sutioso pada itu merencanakan untuk menjadikan ini sebuah taman kota dan pada tahun 2006 persija saduan dibongkar dan bekerjasama dengan Bakri persija punya lapangan baru di Lebak Bulus yang sekarang juga pindah lagi karena digunakan untuk depo MRT dan taman itu ini dilakukan sayembara pemenangnya almarhum arsitek Karnaia ada rumah kaca di sana adalah bagian dari taman menteng 2007 diresmikan dan sekarang menjadi salah satu node hijau yang ada di menteng kalau tadi adalah bangunan-bangunan publik lanjut nah saya sekarang ingin mencoba pada apa yang saya lakukan penelitian yang saya lakukan jadi saya mengambil tadi sudah saya sampaikan saya mengambil studi kasus pada kawasan Pak Cokro Aminoto dengan segala macam masalahnya tadi dan sekarang kita masuk kepada kesnya jadi di Pak Cokro Aminoto ini ada kalau di jumlah ada 145 persil saya bagi menjadi 4 ruas dimana ruas itu terbagi yang pertama adalah ruas yang menghubung mulai dari jembatan Rasuna Said sampai dengan jalan apa namanya Sultan Syahrir sampai jalan diponegoro Imam Bonjol jalan Imam Bonjol dan dari penggal kedua adalah Imam Bonjol sampai dengan jalan Sultan Syahrir dan bentang ketiga adalah dari Sultan Syahrir sampai dengan perenaman dan Hoshokra Aminoto dan yang terakhir adalah dari perenaman itu sampai dengan di atas ada jalan saya jadi lupa Wahid Hashim yang Wahid Hashim di paling atas jadi kalau di total ada 145 persil yang akan kami teliti kami menggunakan peta tahun 75 foto udara tahun 75 76 ini peta foto udara yang saya dapatkan dari PDA dan kemudian kita menggunakan peta golongan tahun 91 yang menjadi lampiran ketetapan tahun 75 dan saya menggunakan peta 2022 yang saya ambil dari Google Map yang terakhir lanjut nah ini hanya-hanya satu ruas yang saya tampilkan tidak semuanya jadi seperti yang teman-teman lihat sekarang sudah menjadi kuning semua nih apa namanya kalau kita lihat yang di RT RW yang 2014 bahkan kafri 30 sampai 39 juga sudah menjadi kuning dan sekarang kalau kita lihat lapangan 24 25 sudah menjadi restoran jadi saya mencoba untuk meneliti satu persatu dari persil-persil yang ada kami melihat dari bentuk persil bentuk bangunan dan bentuk persil ini permasalahan yang kami dapatkan adalah banyaknya persil atau mulainya terjadinya persil penggabungan dan pembagian jadi sebagai contoh di sini persil 31 dan 32 ini yang sekarang menjadi hotel itu sudah terjadi penggabungan begitu juga 45 46 sudah terjadi penggabungan jadi ada penggabungan persil tapi juga ada pemisahan persil pemisahan persil rata-rata di bagian atas ini rata 39 sudah berubah 38 sudah terbagi-bagi ini sangat bisa dimengerti karena tanah yang tadinya dimiliki oleh orang tuanya begitu turun ke anaknya maka terjadilah yang satu mau dijual yang satu tidak mau dijual dan ini terjadi dan seharusnya kalau saya boleh menyampaikan di sebuah kawasan jagar budaya pembagian maupun penggabungan persil sangat sangat harus dihindari karena dia akan akan-akan membentuk suasana bangunan atau suasana kota yang sangat berbeda di ruas-ruas ini juga terdapat persil golongan A golongan B golongan C dan golongan D jadi golongan A ini kebetulan kedutaan besar Portugis yang ada di sana golongan B rumah-rumah besar yang ada di rata-rata semua golongan B ada beberapa golongan C dan semua komersial yang ada di sana dijadikan golongan D saya yakin kalau ini peta keluar tahun 1975 mungkin tidak demikian tapi oke ini peta karena keluar tahun 1991 ini hanya sebagai contoh bagaimana kami mengambil persil per persil untuk dalam penelitian ini lanjut nah dari persil-persil tadi kami melakukan penelitian seperti tadi yang saya sampaikan ada delapan apa namanya komponen yang saya nilai masa bangunan jarak bebas jumlah lantai bentuk atap dinding teras balkon bukaan bahan material detail ornament dan jumlah jumlah ini adalah jumlah-jumlah poin jumlah poin jadi ini saya berikan poin pada pada masing-masing ini dari poin 1 sampai 4 kita lakukan itu berdasarkan pendidikan personal memang jadi ada yang sesuai relatif sesuai berubah dan sangat berubah dan dari sana kami juga menilainya menurut golongan karena pada waktu kami menilai bangunan C tentu berbeda waktu kami menilai bangunan B seperti tadi disampaikan di awal di Perda 99 saya mendapatkan acuan itu jadi saya bisa menilai bangunan ini per bangunan per golongan gitu ya nah lanjut kalau ini dari ruas 1-2 dan ini adalah ruas 3 dan 4 sebagai contoh saja karena ini mewakili 145 coupling yang kami teliti lanjut nah dari penilaian atau skema tadi saya menemukan matrik ketaatan per golongan jadi ini sebagai kesimpulan harusnya ada beberapa matrik lain yang kami lakukan tapi tidak kami berikan di sini untuk memudahkan apa namanya tidak membingungkan karena ini sebuah OH ya seperti obrolan aja jadi yang pertama adalah apa namanya jumlah golongan A yang hanya ada dua di lapangan itu dalam keadaan cukup taat karena kebetulan kedua oh iya sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kawasan yang telah berubah kawasan telah berubah perubahan terbesar terlihat pada hari ini sulit ditemukan bangunan baru yang masih mempunyai masa bangunan yang tidak yang punya jarak bebas jadi hampir tidak lagi terlihat jarak bebas begitu juga bentuk atap bentuk atap hari ini teman-teman arsitek saya sudah lebih banyak menerapkan bentuk atap yang lebih modern untuk menyesuaikan dengan akistekturnya jadi tidak lagi merespon pada ide awal bagaimana atap berbentuk karena respon pada iklim perbandingan bukaan antara dinding masif dan dinding void juga sudah berubah mungkin dengan ditemukannya kaca-kaca yang bisa double glass dan segala macam maka mereka sudah tidak lagi memperhitungkan kaca sebagai area yang cukup perlu diperhitungkan dengan iklim tropis keberadaan balkon dan teras nyaris tidak ada mungkin juga ini karena tanah Jakarta yang sekarang semakin tinggi jadi itu sudah tidak terlihat lagi apalagi ornamen-ornamen kas menteng sudah lagi tidak ditemukan nah dari kesimpulan persementara tadi itu kami menemukan bahwa ketaatan itu hanya 42% hanya 42 bangunan dari 145 bangunan atau artinya hanya 29% bangunan yang kami nyatakan taat azas pemugaran taat azas pemugaran jadi selebihnya 103 atau 71% tidak taat pada azas tersebut dan yang taat itu dua bangunan golongan A yang kebetulan dimiliki oleh kedutaan besar Portugis sebagai rumah dan kantor kedutaan dan yang kedua adalah pusat kebudayaan Itali keduanya masih menggunakan bangunan untuk golong asli dan untuk golongan B hanya 17 dan untuk golongan 19 untuk golongan C 17 dan untuk golongan D 4 bangunan dari golongan B yang sebenarnya kami sangat berharap bangunan golongan B karena bangunan golongan B ini adalah bangunan yang kita harapkan akan membentuk suasana lingkungan pemugaran tapi ternyata hanya 19 dari bangunan itu yang memenuhi ketaatan dan yang 28 lagi tidak memenuhi ketaatan jadi sudah berubah artinya dan pada golongan C cukup menarik pada golongan C karena pada golongan C dari 77 17 bangunan atau 22% masih taat pada aturan dan 17 itu yang 15 masih bangunan dalam kondisi asli artinya persis seperti apa pada waktu dia pertama kali dibangun dan hanya dua bangunan baru dari sebanyak bangunan yang dirubah ini yang mengikuti ketentuan pemugaran untuk bangunan D karena kebetulan bangunan D ini sudah dinyatakan sebagai bagian komersial dan oleh peraturan kota memang diizinkan untuk untuk apa namanya berubah sampai dengan enam lantai maka hanya ada empat bangunan yang memenuhi dan dari empat itu satu bangunan gereja yang masih sesuai dengan aslinya dan kemudian satu bangunan komersial juga masih sesuai asli The Wash ada toko cuci dan dua bangunan komersial mengikuti ketentuan pemugaran jadi walaupun dia boleh membangun sampai lima lantai dia hanya membangun dua lantai jadi skalanya masih tetap baik ini kesimpulan yang saya dapatkan dari apa yang saya teliti dengan ini lanjut jadi mungkin dengan dengan kesimpulan ini apa namanya kita bisa membuka diskusi apakah menteng masih bisa disebut cagar budaya atau kalau memang masih mau ingin jadi bangunan cagar budaya kawasan cagar budaya apa yang mesti kita lakukan karena ternyata dari dari sekian banyak bangunan yang berubah tadi dapat dipastikan mereka semua punya IMB jadi kemungkinan pertanyaannya adalah apakah memang IMB mengeluarkan bangunan ini sudah berubah dari ketentuan gitu atau memang ada pelanggaran di lapangan ini nanti kita bisa diskusikan terutama terima kasih ya terima kasih Mas Arya menarik sangat menarik tentang ketaatan pemugaran karena seperti di awal bahwa kawasan menteng ini sudah ditetapkan sebagai lingkungan pemugaran menteng namun pada kenyataannya hasil riset yang sudah Mas Arya sampaikan tadi sudah banyak perubahan tapi menariknya yang 100% ada ya Mas Arya ada dua bangunan yang dia masih bertahan 100% termasuk juga gulang A ya gulang A oke ada yang mau ditanya oh kebetulan disini juga ada Buririn ini jadi kalau di awal sudah disebutkan oleh Mas Arya bahwa penelitian ini juga kita ada acuannya ya Mas Arya untuk pemilihan elemen-elemen itu dari disertasinya Buririn kemudian dicoba oleh Mas Arya dieksplore lebih jauh terkait dengan coupling ya tentang lahannya karena tadi Mas Arya itu mengambil konsentrasi urban disini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Dia tapi ini tentang ada gak sih peraturan tentang dis insentif dengan perubahan yang terjadi saat ini Mas Arya nah ini mungkin agak sedikit apa tapi masih bisa ada hubungannya ya dengan kaitan pemugaran menteng Mas Arya mungkin mau menjawab apa Sambil menunggu pertanyaan atau diskusi yang lain saya tidak mengharapkan pertanyaan sebenarnya tapi pendapat untuk bisa berdiskusi tadi yang dari Mbak Dia tadi di pertanyaan berapa ya Mbak yang Mbak Dia itu langsung di chat disini sih dimana tulisan Mbak Dia saya coba cari oh itu dia apakah berlaku disinsentif dengan perubahan yang terjadi pada saat ini oke Mbak Dia bicara insentif dan disinsentif memang pada kalau kita masuk kepada apa yang saya teliti memang kami tidak masuk ke sana tapi saya tahu bahwa hari ini Pemda DKI memang memberikan insentif ya memberikan insentif dan insentif itu memang berlaku saat ini hanya kepada perpajakan jadi dan itu juga harus dimohon dan setahu saya itu juga diberikan lebih banyak bukan karena apa namanya bangunannya masuk dalam kategori atau masuk dalam cakar budaya tapi lebih karena pengajuan karena dia bekas pejabat karena dia pegang negeri itu ada jadi dan memang dikaitkan dengan bangunannya juga nah itu yang sekarang sedang kami coba untuk menyampaikan kepada Pemda DKI bahwa kalaupun ada insentif dan disinsentif tidak diberikan kepada pemilik secara langsung jadi penilaiannya bukan pada pemiliknya tapi penilaiannya pada bangunan yang mereka tempati karena insentif dan disinsentif ini terkait pada pada kejagar budayaan ya bangunannya yaudah kita harusnya memberikannya ke sana gitu jadi belum efektif tapi sudah banyak dibicarakan bahkan beberapa saat yang lalu mungkin Mbak Riri nanti boleh ikut bicara tentang kemungkinan transfer development right jadi TDR mungkin kalau transfernya ke lahan yang lebih jauh sulit tapi pada lahan-lahan yang berdekatan mungkin bisa atau pada satu lahan yang sama mungkin sudah mulai bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu waktu saya dan Mas Budi ada di TPAK kita pernah bukan kita pernah maksudnya TPAK pada waktu itu pernah mengizinkan Mas Budi kalau nggak salah asrama IPWI yang ada di jalan Cikini itu ya itu karena di belakangnya kan dibongon apartemen maka KDB-nya dan KLB-nya si asrama tua itu boleh masuk ke atas jadi dia tidak dihitung gitu kalau itu saya tidak keliru itu sudah pernah terjadi sebagai insentif tapi kalau disinsentif sulit atau belum pernah saya dengar ada ada denda karena 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 dia membongkar bangunan biasanya yang dilakukan adalah penyegelan penyegelan kalau bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada itu oke makasih mas Arya nah disini ada buririn sebetulnya kita minta tanggapan buririn ya mas Arya ya buririn ya selamat sore apakah suara saya terdengar terdengar lagi jauh lagi disineng dia ini lagi dibis nih jadi lapor izin baik terima kasih banyak mungkin saya ingin berkomentar pertama terima kasih atas kesempatannya dan saya apresi dengan mas Arya tesisnya oke sekali gitu ya dan melihat perkembangan terakhir ya untuk Cokro Aminoto mungkin begini data-data tentang menteng relatif sudah banyak begitu ya namun kalau dilihat dari panduan rancang kotanya teruskan sudah banyak panduan rancang kota mungkin pernah 15 lah disusun ya untuk menteng dan juga kebayoran baru tapi tidak satu pun yang disahkan begitu ya jadi yang berlaku adalah peraturan-peraturan bangunan jadi pada tahun 77 gitu ya waktu itu dan juga RDTR jadi artinya sebetulnya waktu itu kajian saya tahun 2005 menyimpulkan bahwa menteng itu sebetulnya hancur karena peraturan yang terlalu global diterapkan pada kawasan yang punya karakter khusus jadi contohnya seperti tadi ada dari sempadan samping atau jarak bebas itu ya karena waktu itu peraturannya boleh bikin jarak bebas samping itu 2 meter gitu ya jadi yang tadinya kurus-kurus bangunannya jadi gendut-gerut bahkan jadi deret gitu ya kira-kira seperti itu gitu tapi ada tapi ada satu yang menarik yang menarik adalah bahwa izin-izin yang diberikan kepada kalau dulu izinnya sekarang PBG gitu itu direview oleh anggota TAB termasuk Mas Arya termasuk Pak Budi Sukada itu senior saya ya guru saya begitu nah disitu sebetulnya dicoba untuk walaupun peraturannya tidak berlaku maksudnya legal ya secara legal tetapi masukan atau panduan yang digunakan untuk mereview itu merujuk kepada bagaimana agar karakter kawasan menteng itu dilakukan gitu ya jadi masih ada seperti itu keberkara nanti di lapangannya dibangun seperti apa nah itu di luar pembunan kami nah kalau untuk insentif PBB ya paling keringanan PBB dan itu sudah lumayan ya ada PBB sebelumnya tidak bisa diberikan PBB karena waktu itu pajak masih dipi apa namanya berada pada pemerintah pusat jadi sebetulnya banyak yang menghalangi itu adalah regulasi itu regulasinya membelit membuat karakter menteng atau pengendalian karakter menteng menjadi terhambat dan ini menarik sekali pada tahun ini keluar RDTR yang memperbolehkan di kawasan seluruh Jakarta termasuk menteng dan kebayoran baru empat lantai dan komersial dimanapun saja nah itu yang beban berat sekali dan itu juga disadari oleh beberapa teman-teman begitu ya teman-teman ASN ya dari dinas-dinas untuk segera membentuk apa ya peraturan yang mengerem ya RDTR tersebut begitu mungkin ya jadi tidak banyak yang tahu bahwa sudah boleh empat lantai dan dua apa namanya dan boleh jadi komersial tapi walaupun itu melalui SIMBG sekarang PBG nah itu diredam jadi anjuran-anjuran itu dilakukan kalau disinsentif ya mungkin disinsentifnya adalah izinnya atau rekomenasinya ditolak ya jadi ditahan begitu ya jangan harus dievaluasi atau direvisi dulu desainnya kalau sesuai dengan karakter kawasan baru diberikan gitu nah kalau yang TOD transfer of development right alasannya masih belum bisa diberlakukan gitu ya di DKI ada beberapa kelembagaan ya alasannya kelembagaan keuangan dan sebagainya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sukses Mas Arya terima kasih banyak ada yang pergi tangan ada yang pergi tangan dari siapa tadi ini ada Pak Putu Rai ya tadi ya yang yang raise hand Pak Putu Rai apakah masih ada di sini lalu oke sambil menunggu Mas Arya ini sebetulnya tadi ada yang menanyakan juga gitu ya terkait 20% tadi kan di awal ada 20% ya Mas Arya ya 20% yang taat ya 20% yang taat sebentar saya lihat lagi yang patuh 29% 29% ya nah apakah itu mewakili keseluruhan area menteng gitu ya kalau sebetulnya karena ini penelitiannya hanya di HOS Cokro Aminoto ya tapi semua kasus semua bangunan yang ada di HOS Cokro Aminoto itu kan masuk di dalam penelitian Mas Arya ya tapi untuk yang kawasan lain memang kita tidak melihat ya Mas Arya belum lihat kesana mungkin Mas Arya bisa memberi penjelasan nih metodenya kenapa yang dipilih meskipun tadi sepintas di depan sudah disampaikan ya kenapa hanya memilih HOS Cokro Aminoto gitu ya nah silahkan Mas Arya terima kasih Ibu jadi pengennya sih memang meneliti semuanya gitu tapi karena waktunya dibatasi sama Bu Riri harus segera selesai oke tapi begini sebetulnya bukan bukan itu tapi saya menganggap kalau HOS Cokro Aminoto yang melakukan gini sebetulnya waktu itu ada tiga proposal ada tiga jalan yang kami propose yang pertama adalah Jalan Haji Agus Salim Jalan HOS Cokro Aminoto dan yang ketiga adalah Jalan Cik Ditiro kenapa tiga jalan ini karena tiga jalan ini adalah yang menghubungkan Menteng secara vertikal secara vertikal di petan secara utara-selatan dimana lalu lintas utara-selatan memang lalu lintas yang paling yang paling dominan saat ini dan ketiga tempat inilah yang sebetulnya paling banyak mengalami mengalami perubahan jadi dari tiga itu diminta dikecilkan lagi saya cuma mengambil HOS Cokro Aminoto tapi tadi mudah-mudahan memang inilah kasus yang terburuk jadi 30-70 ini adalah di daerah yang terburuk mudah-mudahan di tempat lain menjadi lebih baik jadi Menteng masih bisa disebut cagar budaya karena kami mengambil contohnya di contoh yang daerah yang paling tinggi ancamannya paling kompleks masalahnya dan apa namanya dari awal memang area ini memang sudah diperkenalkan sebagai komersial ini yang membuat daerah ini memang menjadi daerah ya tadi kalau boleh mengambil dari bahasa positif ya mungkin karena HOS Cokro Aminoto jadi 30-70 mungkin di tempat lain ya 35-65 gitu ya yang gak gede-gede amat juga gitu ya karena apa yang yang tadi Bu Ririn sampaikan ancaman kita yang terbesar memang pada peraturan kota sebetulnya jadi walaupun kita sudah punya TSP ini ada Mas Boye disini nih walaupun kita sudah punya TSP tapi TSP itu ada kesepakatan kemarin itu ya bahwa yang masuk ke TSP adalah yang masuk di 475 sementara yang 475 ini hanya yang golongan A gitu kan dan golongan A ini apa namanya sudah tidak banyak juga disana gitu jadi apa namanya yang lainnya bisa langsung dengan si BG-nya saya gak tahu dengan peraturan baru ini apakah tidak tidak hanya golongan A tapi seluruh kawasan menteng kebayoran kota dan kota tua dan itu akan masuk ke TSP saya gak tahu tapi memang garda terakhir yang hari ini mengawal ada disana Bu karena kalau secara ketentuan seperti yang Bu Ririn tadi sampaikan sudah diizinkan basement gitu ya sudah diizinkan boleh lebih dari 4 lantai gitu 4 lantai pada daerah-daerah tertentu sudah boleh gitu bahkan pada kasus yang saya temui garis sempadan pun ditentukan jadi ada kejadian bahwa bangunan yang kita duga cagar budaya pun dirubuhkan oleh ketentuan oleh peraturan gitu ya dan ini yang kayaknya memang harus sama-sama apa namanya menjadi PR kita gitu yang concern pada masalah pemugaran karena di kota memang belum ada peraturan baru yang saya peraturan baru tadi menyampaikan ada berapa Bu ada 12 atau ada 15 tadi ya konsep peraturan yang sudah dibuat dan tidak pernah diberikan yang lag spesialis gitu ya jadi yang khusus dibuat untuk kawasan menteng yang belum ada nah ini yang kita akan mendorong mudah-mudahan 1 dari 15 itu bisa kita dorong untuk jadi ketentuan kalau tidak ya ya tadi selamat tinggal gitu karena tidak ada lagi ketentuan yang mengawal gitu ya ya Mas Boy udah langsung raise hand ini kayaknya makin panas ini Mas Boy silahkan ya terima kasih Budi ya terima kasih Pak ini sebenarnya golongan B itu justru critical kalau A kan sudah jelas tapi B itu interpretatif tapi peraturan itu jelas jadi kalau bangunannya masih dalam kandrasi baik tidak boleh ditubah strukturnya dan kemudian secara apa namanya massive formnya interiornya boleh saja diadaptasi dan kemudian kalau roboh harus dibangun kembali direkonstruksi seperti sebelumnya jadi ini golongan B justru critical karena tadi karena memungkinkan adaptasi pada saat yang sama interpretasinya bagaimana karena secara sederhana memang kita bilang seperti tampaknya saja tapi kan kalau bangunan disebut bagaimana jadi ada situasi-situasi yang kemudian harus lebih mencari solusinya yang adil bagi pemilik tapi tidak menghindarkan tidak merusak kualitatif dari kualitas dari cakran budaya sendiri itu itu golongan B terima kasih setuju Mas Boy apa namanya tadi juga saya sampaikan B ini memang yang kita yang kita harapkan tapi yang menarik Mas dari apa yang kami dapatkan kemarin di lapangan hari ini banyak golongan C yang bisa naik kelas karena saya ya mohon maaf kalau kita tahu dulu juga waktu menentukan ABC kan juga juga apa namanya tidak dengan perlitian yang cukup dalam gitu ya nah hari ini saya menemui beberapa bangunan dalam kelas C itu pantas tuh diduga cagar budaya Mas jadi memang ini hari ini memang kita di saat yang menentukan nih saat yang menentukan jadi kalau apa namanya kita boleh bertemu dengan teman-teman tata ruang dan teman-teman kebudayaan hari ini adalah saat yang menentukan untuk kita segera merevaluasi lagi Mas ABC itu Mas karena ada beberapa bangunan yang yang sudah berubah sama sekali yang sudah tidak bisa disebut B itu bisa saya sebutkan banyak di sana tapi juga ada beberapa bangunan C yang karena karena tidak diapapakan dia jadi nongol gitu ya jadi 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 apa namanya jadi menarik gitu jadi ada rasa mentengnya gitu Mas yang di sana gitu yang ini yang yang menarik tadi seperti yang sampaikan Bu Ririn juga kita perlu peraturan yang like spesialis memang Mas jadi ini yang yang hari ini kita belum belum punya yang kita harus segera segera dorong teman-teman dari apa pemerintah daerah untuk untuk kesana gitu Mas itu juga yang di awal sebetulnya jadi diskusi kita ya Mas Arya ya bahwa ada peraturan yang FDTR 2014 apalagi Bu Ririn tadi kan menyampaikan sudah ada yang baru lagi jadi pertanyaan masihkah bisa jadi cagar budaya ini yang kita munculkan Mas Hendrawan Mas Hendrawan yang melihat dari Youtube tadi sebetulnya pertanyaan dari Mas Hendrawan Mas Arya jadi yang tentang 29% itu ya nah kemudian kenapa tadi Mas Arya untuk tesis ini hanya memilih penggal jalan HOS Cokro Aminoto tadi sudah disebutkan sebetulnya ada tiga ya ada tiga alternatif jalan ya Mas kita di awal cuma karena keterbatasan waktu keterbatasan waktu untuk menyelesaikan tesis itu sebetulnya enggak juga gitu ya enggak juga kemalasan aja kemalasan enggak juga karena kita sebetulnya ada yang namanya seleksi kasus tadi jadi dari beberapa penggal jalan memang kemudian dilakukan seleksi kasus dan akhirnya diputuskan bahwa yang prioritas terpenting untuk dilakukan Mas Arya di saat ini untuk tesis ini adalah yang jalan HOS Cokro Aminoto demikian lalu terima kasih Mas Boy tadi sudah menyampaikan juga tentang kritikal yang di B ya tentang bangunan kategori B lalu Mas Arya ini sebetulnya ada pertanyaan lagi nih di kawasan Cagar Budaya itu sebetulnya ada sudah ada belum sih lokasi yang ditetapkan sebagai situs oke menarik menarik oke kalau gitu Menteng dan Roshio Cokro Aminoto jadi pintu masuk kita diskusi ya kita enggak 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 diskusi oke ini 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 jadi jadi menarik karena karena memang kita punya kerancuan itu ya kita masih golongan A pakai ABC tapi sekarang ada pertanyaan soal situs gitu karena situs ini kan ada di undang-undang Cagar Budaya yang terakhir nih nomor 11 2010 dimana ada benda bangunan struktur situs dan kawasan Cagar Budaya di dalam undang-undang tidak dikenal ABC kenapa ya saya membayangkan karena yang yang mengampu undang-undang adalah teman-teman arkeologi ya Cagar Budaya Cagar Budaya bukan ya bukan gitu ya enggak ada yang di tengah-tengah kan gitu ya nah hari ini kita masih punya pemahaman ABC apakah ABC itu bisa disetarakan dengan kalau di Cagar Budaya itu ada kelasnya kan ada kelas kota ada kelas provinsi ada kelas nasional dan nanti kalau naik kelas atau kalau mau diusurkan kelas dunia gitu ya tapi apakah kemudian ABC itu kalau A itu kelas nasional B itu kelas provinsi C itu kelas lokal enggak juga kan gitu ya jadi memang kita harus ada kesepakatan ini dulu dan saya membacanya kalau kita bicara menteng hari ini sesuai dengan ketetapan yang ada itu hanya dikatakan menteng sebagai lingkungan pemugaran kata-katanya lingkungan pemugaran tadi saya katakan di awal kita sepakat mendamaikan atau menjalin antara ketentuan yang ada di DKI dan perundang-undangan yang ada jadi kalau kita bisa bicara ya situs itu situs menteng kalau kita bicara situs ya situs itu situs menteng jadi kalau itu kan gini kalau kawasan itu satu kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang terdiri dari beberapa situs kalau situs itu di dalamnya ada beberapa ada beberapa bangunan atau struktur Cagar Budaya maka disebut situs gitu kan ya jadi dan menteng bisa saya sebut sebagai sebagai situs gitu karena kerangka jalan apa namanya infrastruktur yang ada di menteng jalan sungai street furniture apa namanya taman-taman apa namanya lagi penanda-penanda jalan itu semuanya sebetulnya bagian dari struktur dan bangunan Cagar Budaya jadi secara keseluruhan adalah situs jadi menteng beruntung ada beberapa jembatan yang masih asli gitu ya kita punya jembatan yang asli kita punya kalau sayang menteng ditentukannya tahun 75 jadi kereta api dulu kalau lihat peta-peta lama itu di jalan Yusuf Adi Winata itu ada jalur kereta api itu dulu bisa dicari juga kalau kita mau mencari kalau kita mau kembali ke ke masanya Moyen mendesain di tahun 1910 sampai 1918 itu ada yang jalan kereta api di sana tapi selebih itu kita juga punya beberapa taman kita punya beberapa struktur cagar budaya yang ada di sana jadi secara keseluruhan menteng bisa kita sebut sebagai situs kalau kita membacanya menggunakan undang-undang nomor 11 2010 gitu itu mungkin ya Bu Linda dari ini nih ada 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 Bu 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 Menyampaikan kalau ada Bu Linda dari Digbud mungkin Bu Linda bisa memberikan tanggapan Bu Linda Bu Linda adakah Bu Linda di sini tadi enggak ada Oke ini ada yang raise hand Pak Putu Oka Sviranata silakan Pak Putu ya silakan selamat sore Mbak selamat sore Mas Arya ini ini kakak angkat saya saya Pak Oka di Bali Mas Arya eh apa kabar lama gak ketemu saya hilangkan saya lihat begitu Anda buka kamera jadi tahu ya pertama selamat Mas Arya atas penyelesaian tesisnya saya mungkin saya mungkin tidak bisa banyak berkomentar tentang di menteng tapi kebetulan juga saya baru menyelesaikan tesis tentang budaya tapi khusus kepada Candi nah terkait dengan heretik Mas Arya di Bali itu kan kawasan Gajah Mada sudah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan heretik nah kemudian Gajah Mada dan Pasar kemudian mungkin bercermin dengan apa yang ada di menteng kira-kira masukannya gimana untuk bisa mempertahankan kawasan itu karena kalau yang sekarang kondisi mohon maaf saya mungkin bercerita kasus di Bali Mas Arya dengan ditetapkannya kawasan heretik dimana disana ada pertokohan-pertokohan kuno kemudian jalan ditata parkir ditata nah aspek ekonominya itu orang susah parkir jadi toko-toko yang disana itu agak lesu jadinya dari segi sisi penjualan nah itu satu terus yang kedua saya melihat ada sebuah bangunan yang baru selesai udah lama sih itu gedung bang BNI nah itu mungkin karena berada di kawasan heretik kemudian ada satu pertokohan lagi yang baru dibangun dan memang agak menjolok jadinya posisi terganggu lah kawasan heretik itu gitu nah mungkin minta masukkan dan pendapat masarya bagaimana kita bisa mempertahankan itu kemudian juga bagaimana dari segi ekonomi perekonomian yang disana tetap bisa berjalan itu mungkin masarya nanti kalau boleh izin minta kontaknya masarya untuk komunikasi Pak Hoga silahkan mas Aga mau langsung ditanggapi saya puluhan tahun kehilangan diakni masarya ini dulu terakhir beliau berobat dicanggu iya saya jadi ingat saya jadi ingat oke kita lanjutkan Pak Hoga nanti oke kembali ke Jalan Gajah Mada Pak Hoga ini jadi menarik jadi memang memang apa namanya menetapkan itu harus penuh dengan dengan pertimbangan gitu ya jadi apalagi kalau memang seperti Jalan Gajah Mada yang dari awal sudah sudah berkembang duluan gitu ya sudah berkembang duluan baru ditetapkan berbeda dengan dengan menteng atau kota lama gitu ya kota-kota tua kita itu kan waktu ditetapkan belum seberkembang hari ini maka kemudian deal-deal itu bisa 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 kita lakukan dengan 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 baik gitu ya dan semangatnya kenapa dia ditetapkan kan kita ingin supaya dia bisa menjadi warisan ke 50 tahun ke depan lagi ini yang jadi masalah jadi kalau satu penggal jalan Gajah Mada itu ditetapkan memang jadi buat saya memang apa namanya dari awal kita akan meng-create sebuah masalah baru gitu ya tapi oke saya kira juga tidak tidak kemudian terus jangan ditetapkan gak gitu juga kalau kita gak tetapkan apalagi yang kita punya tapi kita harus lebih 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 dalam mungkin dalam menetapkannya gitu ya mungkin tidak tidak seluruh penggal jalan yang kita tetapkan tapi spot-spot tertentu saja yang memang kita anggap penting kita tetapkan dan seperti tadi juga yang sudah kita diskusikan segera berikan insentif dan disinsentif kalau insentif dan disinsentif tidak diberikan maka seseorang bilang loh apa bedanya antara saya dan sebelah saya gitu ya saya yang kebetulan bangunan cagar budaya dan sebelah saya bukan apa bedanya gitu ya terus tadi kan loh kok gitu dengan ditetapkan kok jadi ekonomisnya kok jadi menurun gitu ya ini yang harus kita bahas sama-sama gitu jadi manajemen pengelolaannya memang jadi berbeda gitu ya dan ini yang jadi masalah karena pada waktu dia ditetapkan yang menetapkan teman-teman kebudayaan gitu ya kan tidak pernah ada diskusi dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain gitu dari dasar-dasar kota dengan saya tetapkan dia gak boleh parkir ada gak kantong parkir di sana gitu dengan dinas perdagangan gitu ya mungkin gak mereka diberikan insentif-insentif gitu ini juga jadi-jadi menarik ya seperti juga pada kasus Jogja misalnya ya pada waktu Malioboro itu ditetapkan dan sekarang dijadikan lalu dasar batas tentu akan ada pro-kontranya dan pada waktu itulah kota hadir untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu jadi saya kira apa yang terjadi di Jalan Gajah Mada juga seperti itu ya kita harus harus betul-betul ketemu permasalahannya gitu dan kemudian bagaimana mengkawinkan atau mengkaitkan permasalahan dan potensi yang ada di sana gitu karena kalau ini tidak dikaitkan dan didiamkan saja gitu kasarnya sudah ditetapkan sudah tidak boleh ini tidak boleh parkir tidak boleh ini tidak boleh itu akhirnya yang kita ketemu bukan win-win solution tapi situasi jadi saya kira Pak Oka kalau memang ini mari kita udari kita buka gimana caranya supaya dia tetap menjadi sebuah kawasan jagar budaya tapi juga apa yang ada di sana tidak berkurang hari ini kita punya persoalan lain lagi jadi dengan kebutuhan parkir tadi jadi saya juga bukan orang yang yang mengatakan parkir segala-galanya apalagi dengan hari ini dengan teknologi yang ada dulu kita punya di Jakarta kawasan tanah abang misalnya semua orang gak ada yang berani lewat kawasan tanah abang karena pasti macet karena penuh dengan parkir hari ini yang terjadi bahkan orang bisa menawarkan anda boleh berdagang di tanah abang gak usah bayar karena semua toko-toko itu kosong karena orang sudah beli online ini kan ada hal yang menarik jadi fenomena ini harus 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 kita baca secara 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 keseluruhan secara integral bagaimana kita bisa mengambil positif dari apa-apa yang terjadi hari ini dan cita-cita kita juga untuk punya kawasan-kawasan yang bisa kita nilai baik dan punya warisan buat ke depan gitu ya setelah kita di Gajah Mada di Denpasar waduh itu jalan utama di sana tapi oke saya kira tadi mas kunci yang saya maksudkan adalah gimana caranya kita bisa bisa masuk ke dalam masalahnya dan kemudian mencari pemecahannya tidak 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 tadi ya kalau memang secara visual betul tadi mas dengan adanya gak ada parkir bisnis berkurang tapi saya punya contoh di Jakarta dikasih parkir gak ada yang parkir karena memang bisnisnya sudah dengan cara yang berbeda mungkin kita bisa menawarkan moda yang lain mungkin yang tadinya di Gajah Mada berjualan apa namanya makan berjualan alat-alat rumah tangga hari ini mungkin harus berjualan hal-hal lain yang orang datang ke sana memang datang gitu ya bukan bukan beli ambil barang gitu ya jadi hal-hal seperti itu kayaknya perlu perlu kita diskusi lebih-lebih-lebih detail dengan masalah yang lebih detail juga mas gitu ini sebetulnya kaitannya keras banget ya dengan pengelolaan ya dengan pengelolaan kawasan tadi gitu ini komentar mas Boy di chat group ini juga saya sangat setuju nih mas Arya jadi mas Boy disini mengungkapkan bahwa ini sebetulnya mirip dengan yang di Gajah Mada ya yang tadi disebutkan Pak Oke gitu ya jadi ketika kita memang menilai sebuah kawasan gitu ya gak hanya dari bangunannya gitu kan dan kemudian ketika kita melestarikan menetapkan dia sebuah cagar budaya atau kawasan cagar budaya tadi karena implikasinya sosial ekonomi juga gitu ya nah kalau itu semua bisa dikelola dengan baik ya karena sebetulnya melestarikan bangunan cagar budaya itu tidak hanya bangunan tapi sebetulnya lebih ke masyarakat masyarakat yang ada disitu bener ya mas Arya jadi bahwa kita tujuan melestarikan itu tidak hanya sekedar ini bangunan harus dilestarikan enggak gitu tapi bagaimana bangunan tersebut bisa berfungsi dan bisa bermanfaat buat orang sekitarnya ini juga ada panjang ceritanya gitu dan kita punya sebetulnya ada kelas pelestarian pusaka yang SHM mas Arya ikut ya dan beberapa teman-teman disini ikut gitu ya dan itu memang penting gitu ya dan kalau mau tahu lebih lanjut bagaimana mengelola pusaka bagaimana mengelola cagar budaya nanti nanti ada pengumuman dari IAI atau PDA tentang pelatihan pelestarian pusaka ikut sama-sama sekalian promosi saya jadi menambahkan sedikit Bu jadi Pak Oka sebenarnya di undang-undang juga ditulis bahwa pada kawasan jagar budaya harus ada pengelola dari tiga pihak itu jadi pemerintah pemilik dan pengusaha jadi faktor swasta itu ada sebenarnya di undang-undang kalau dibaca bagaimana pengelolaan itu juga melibatkan pihak-pihak lain gitu ya jadi tidak hanya pemerintah daerah saja gitu ini ada 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 dari Pak Herman apa ini oke dari Pak Herman terkait menteng oh apakah menyertakan penelitian tentang keberadaan otentisitas dari sisi sosial ekonomi dan budayanya gitu ya kemudian melihat pola bagaimana gagalnya kota tua masuk sebagai oke karena kota tua itu belum ya belum masuk sebagai world heritage gitu ya apakah menteng seperti kota tua nasibnya gitu karena ini sebetulnya berbeda ya Mas Arya ya antara menteng dengan kota tua gitu karena setiap kawasan kan dia punya signifikansi sendiri gitu ya Mas Arya mungkin mau meneruskan diskusi ini dengan Pak Herman Sebastian ini silahkan Pak Herman saya kira gini Pak Herman kalau kita mengkaitkan ke world heritage ya world heritage itu buat saya bukan tujuan Mas tapi sebuah apresiasi gitu kalau dia menjadi tujuan gak akan sampai ke sana kita tapi kita kelola kawasan jagar budaya kita sampai kemudian mendapat pengakuan jadi world heritage ini adalah sebuah pengakuan atas kerja kita gitu kalau kita mau menuju ke sana akhirnya tidak akan tidak akan tidak akan benar lah buat saya gitu ya jadi saya setuju pada waktu teman-teman Bali mengatakan gak mau bersake dijadikan diusulkan sebagai world heritage gitu ya karena world heritage itu adalah sebuah pengakuan gitu kalau kita ujuk-ujuk minta world heritage sakit kita Mas akan begitu banyak ketentuan misalnya kita diterima pun akan begitu banyak ketentuan yang kalau kita belum siap itu malah jadi capek gitu jadi kalau kasus yang terakhir dengan Liverpool kita tahu persis gitu ya wali kota Liverpool bisa bilang kan eh kamu jangan lihat dari Cina kamu datang dong kesini gitu ya karena ketentuan-ketentuan itu ya tadi dibacanya jadi 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 apa namanya mungkin tidak sesuai jadi tapi kalau world heritage itu kita dapat sebagai sebuah pengakuan enak gitu karena kita tinggal menjalankan apa yang kita jalankan gitu jadi apa namanya kalau tadi mengkaitkan dengan masalah sosial budaya memang menteng sedikit punya kesulitan dari situ gitu ya karena kebetulan memang masalah sosial budaya di sana hari ini sudah berubah sama sekali gitu ya hatinya kita tahu persis bahwa menteng dirancang untuk para orang-orang kaya pada masanya gitu ya yang kemudian pada waktu revolusi kemerdekaan kita kepemilik itu berganti gitu ya dan sekarang yang tinggal ini juga sudah pensiun sudah generasi sudah berubah anak-anaknya sudah tidak ingin tinggal di menteng dengan segala alasannya gitu sebagian besar tentunya tidak semuanya dan dengan alasan perpajakan yang luar biasa mengakibatkan mereka juga ingin menjual propertinya di menteng dan akhirnya yang datang ke sana gak punya memori gitu ya orang tanpa memori menteng datang ke menteng jadi kebayangkan kebudayanya sudah lain kita gak pernah tinggal di kawasan menteng tiba-tiba jadi anak menteng budayanya saja sudah lain jadi gimana kita mau merasa memelihara gimana kita mau caring sama kawasan itu ya dia datang ke sana mobilnya lima tiba-tiba dia minta ke arsiteknya please bikinin saya garasi untuk lima mobil itu udah sebesar rumahnya yang sekarang ada jadi ada masalah-masalah seperti itu jadi disini memang yang ingin diusulkan adalah bagaimana menteng itu kemudian bermetamorfosa untuk kemudian bisa tetap menjadi sebuah kawasan jagar budaya tidaknya buat saya adalah street skate-nya bahwa apa yang kita lihat dari jalan itu masih mencerminkan sebuah idealisme atau sebuah keindahan sebagai kota taman dan yang sekarang menjadi sial ini orang banyak berlomba-lomba ke menteng karena menteng sudah menjadi sebuah status bahwa kalau kita tinggal di menteng kita baru bisa disebut orang punya dan itu yang menyebabkan menteng jadi berubah padahal menteng itu menjadi keren menjadi mahal itu karena punya kekayaan yang tidak bisa dibangun hari ini yang punya kekayaan harus hidup 100 tahun dulu harus hidup 50 tahun dulu bangunannya gitu ya baru kita appreciate itu yang kadang-kadang terlupakan dan itu masalah sosial budaya yang mungkin Anda bicarakan tadi ya gitu ini apa nih ada Pak Putu menyebut Budiah gitu ya ini Mbak Dia itu berkomentar disini bahwa kalau yang di Gajah Mada tadi ya yang Pak Oge tadi ya itu nggak hanya parkir memang ya nggak hanya parkir gitu tapi masyarakat juga ingin melestarikan tidak ada arahan dari pemda harus bagaimana jadi memang kalau sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya gitu kemudian disini untuk Gajah Mada itu belum ada arahan dari pemda gitu ya Mbak Diah ya kemudian festival-festival yang ada itu juga tidak membantu banyak dari segi kegiatan ekonomi karena para pemilik toko di sana tidak banyak terlibat tadi ya Mas Arya ya sebetulnya ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai cagar budaya tadi ada rasa memiliki ada lanjutannya ada rasa memiliki kemudian kalau dibilang bahwa kawasan cagar budaya itu hanya urusan pemerintah daerah nggak juga sebetulnya karena semua orang yang terlibat di kawasan tersebut semua pihak harusnya itu terlibat termasuk para pemilik bangunan di kawasan kemudian pelaku-pelaku kegiatan yang ada di situ termasuk komunitas-komunitas jadi sebetulnya ada banyak pihak yang terlibat untuk kasus menteng Mas Arya tertarik nih soalnya Mas Arya pernah cerita sama saya sebetulnya di kawasan menteng ini sekarang sudah ada beberapa pihak yang mencoba untuk membangkitkan kembali sehingga mempertahankan tadi pertanyaan itu bisa sedikit terjawab masihkah sebagai cagar budaya Mas Arya mungkin bisa cerita apa yang akhir-akhir ini terjadi dengan Mas Arya dan teman-teman menteng komunitas menteng aduh belum berhabar cerita tapi oh si gini mungkin bisa saya sampaikan gini bahwa hari ini ternyata kegalauan yang teman-teman rasakan tentang hilangnya atau kemungkinan hilangnya menteng kemarin itu sedikit terobati terobati karena bukan terobati ternyata gak gitu-gitu amat kok ternyata masih banyak warga menteng yang sangat peduli dengan kawasan dengan menteng sangat peduli karena mereka kalau boleh saya tangkap rata-rata karena memang anak menteng jadi anak menteng real anak menteng dia tahu persis indahnya menteng pada waktu mereka kecil dan hari ini mereka mulai merasa kehilangan dan merasa jangan hilang dong ini bernilai sekali buat Jakarta dan yang menarik adalah dukungan dari pihak-pihak asing karena hampir semua kedutaan besar dan duta besar yang ada tinggal atau berkantor di kawasan menteng mulai merasakan itu dan mereka mau mengatakan apa yang bisa kita sampaikan apa yang bisa kita perbuat buat kalian untuk supaya kawasan ini masih tetap punya apa namanya nilai kejagar budayaan nilai kejagar budayaan dan kemarin ada ide yuk kita kumpulin yuk best 100 rumah yang ada di menteng best 100 bangunan yang ada di menteng kita berikan apresiasi jadi seperti yang tadi disampaikan memang hari ini mereka perlu apresiasi jadi memberikan apresiasi bahwa teman-teman yang masih memelihara rumahnya memelihara bangunannya dengan baik ini harus diberikan apresiasi apapun bentuknya dan kemudian kita sedang mengusahakan untuk tadi yang sudah dibicarakan di awal juga kata-kata yang sering di ucapkan adalah pembebasan pajak ternyata ini kata-kata tabu jangan pernah mengatakan pembebasan pajak karena kalau kita bilang pembebasan pajak hukumnya jadi panjang dan lebar tapi kita coba sampaikan pengurangan pajak pengurangan ini boleh bisa sampai tinggal 5% boleh dong karena hari ini memang pajak di menteng luar biasa karena nilai tanah otomatis karena PBB jadinya meningkat ya otomatis pajaknya meningkat jadi bisa dibayangkan bahwa teman-teman yang hidup di menteng ini memang terbebani dengan hal yang luar biasa dari perpajakan itu dan ini rata-rata yang menjadi alasan kenapa mereka lebih baik tinggal keluar dari menteng ketimbang tinggal di menteng tapi terbebani pajak dan kalau sudah bicara pajak ya boleh nggak saya mengkomersialkan bangunan saya apalagi sekarang dengan ketentuan yang tadi Mbak Ririn bilang tadi itu bahkan bisa bisa orang tidak perlu datang saja bisa mengurus perizinan dan kemudian bisa mendapatkan izin komersial di mana-mana ini juga jadi masalah jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan segera membuat aturan yang lag spesialis yang spesialis memang buat kawasan menteng yang mungkin juga tidak bisa diterapkan di kebayoran karena memang karakter kota atau karakter kawasan masing-masing akan punya nilai-nilai yang berbeda-beda dan ini yang yang kita coba untuk kita 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 tawarkan kepada pemerintah daerah itu ya mas ini mas Teori Fai ini menanyakan apakah semua bangunan di menteng memiliki data lengkap untuk dianalisis keasliannya mungkin mas Arya bisa cerita itu perjuangannya mengumpulkan data-data seratus sekian bangunan itu kayak apa silahkan mas Arya Pak Teo nggak ada Pak Teo jadi keaslian ini kalau bangunan mungkin berbeda dengan kalau saya dihadapkan dengan sebuah Gucci dari dinasti Ming gitu ya itu udah banyak fake-nya nah kalau bangunan ini kan nggak ada fake-nya jadi kesulitan tadi itu dalam tanda petik memang tidak sesulit kalau tadi data tadi jadi dengan apa yang tadi saya sampaikan arsitektur gaya arsitektur di awal abad 20 sampai dengan tahun 30-an gitu ya saya kira tidak jauh dari sana gitu kalaupun kalaupun tadi berubah seperti contoh-contoh yang saya sampaikan ada yang beratap datar gitu kita tetap bisa melihat kita tetap bisa melihat bahwa ah rumah ini pasti dari dari masa-masa itu dari masa-masa 1910 sampai dengan 1930-40-an gitu ya baru nanti setelah itu ada 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 masa-masa baru yang masuk ke sana jadi kalau dari karena yang tadi kita sepakat yang kita nilai adalah eksteriornya ya tadi mas gue juga sudah bilang dari bahwa pembentuk suasana ini pembentuk ruang ini adalah eksterior bangunan gitu jadi eksterior ini yang kami nilai dengan dengan cepat tapi betul bahwa masalah yang hari ini menjadi masalah terbesar dari eksterior adalah pagar karena pagar itu kalau sesuai dengan ketentuan ya setingginya maksimum satu setengah meter dan ya satu meter harus transparan yang setengah meter boleh solid gitu ya ketentuan ini sudah sulit untuk kita temui di menteng jadi ini juga saya kira PR kita ya bagaimana caranya meyakinkan kepada pemilik bangunan bahwa kalau Anda menggunakan pagar yang sesuai dengan ketentuan Anda masih aman kok karena tawarannya pasti begitu emang Bapak mau jamin kalau pagar saya saya buat pendek jadi sebuah pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan lagi yang tidak perlu jawaban gitu ya ini jadi kalau tadi kita bilang mengembalikan corona kawasan corona statescape itu kesulitan terbesar adalah pada pagar karena hari ini hampir semua rumah di menteng berpagar 2 sampai 2,5 meter dan pasti solid aneh juga punya rumah keren-keren cantik-cantik tapi ditutupin kayak bercadar tapi ya that's the factual condition di menteng perkenalkan saya juga ini mau minta opini bagaimana sih posisi menteng ke depannya apakah tetap kawasan elit atau jadi kawasan wisata heritage dengan kawasan wisata heritage dalam artian dia mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi tadi kan kaitannya juga dengan sosial ekonomi sosial ekonomi yang ada di kawasan menteng nah tanggapan mas Arya gimana oke kalau kawasan elit saya kira dia akan tetap jadi kawasan elit karena yang punya rumah di sana semua elit tapi ya oke soal wisata heritage ini menarik mas wisata heritage jadi kemarin pada waktu kami diskusi dengan teman-teman sebutlah kita memberikan pemilik rumah yang melihara rumahnya itu pajak hingga tolongan 90% tapi apa yang kita dapatkan apakah cukup dengan dia tidak ngapa-ngapain rumahnya gak ada gunanya juga jadi yang kemarin kita bayangkan rumah itu harus open for public jadi yang disebut wisata heritage tadi gitu kalau kita mau tahu rumah ya kita rumah itu rumah tua kita bisa mengunjunginya gitu ya kita mengunjungi tidak perlu harus setiap hari dia cukup membuka berapa 7 hari atau 10 hari dalam 1 tahun misalnya gitu berjadwal gitu bisa-bisa saja jadi tadi kalau yang saya bayangkan memang kalau nanti terjadi deal tadi terjadi rumah yang dipertahankan tadi kita akan memintanya bahwa rumah itu open for public in a certain time jadi tidak tidak siap saat walaupun ini juga menjadi PR lagi nanti dalam pengelolaan tapi kita tidak bicara sampai sedetail itu kalau dia elite saya kira dia akan tetap elite karena pemiliknya sekarang bahkan sekarang malah-malah gated ya kalau saya boleh bilang karena di beberapa ruas menteng sekarang juga sudah mulai di portal dan kita tidak bisa lewat dengan se-enaknya saya juga tidak tahu kenapa kok pemerintah daerah tidak bisa membuka apa namanya sekat-sekat itu tapi untuk kawasan wisata untuk bangunan-bangunan yang sifatnya non rumah tinggal bangunan-bangunan publik saya kira itu akan sangat mungkin dan saya kira hari ini sudah dalam perjalanan menuju ke sana beberapa bangunan seperti kunskring sendiri seperti Boplo yang tadi yang jadi kantor Boplo tadi yang sekarang jadi menjucut mutiah itu kalau nanti selesai kita ada rencana untuk memugarnya dari masjid tetap menjadi masjid tapi dengan mengembalikan kepada keasliannya supaya tadi supaya kemudian dia betul-betul yang bisa dinikmati oleh masyarakat lebih terbuka gitu mas ya semoga bisa menjawab ya mas Yudha oke sip lalu nah sekarang nih mas mungkin gak sih kalau perlindungan menteng itu kalau misalnya gak semua bisa kita apa kita lindungi gitu ya perlu gak kita fokuskan hanya pada koridor-koridor tertentu gitu mas Arya setuju 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 jadi itu pula yang yang beberapa waktu yang lalu kebetulan kami kalau tadi Bu Riri bilang 15 ada mungkin ada satu atau dua ketentuan yang kami susun gitu salah satunya adalah itu karena harus diakui menteng ini yang tadinya berada di luar kota atau di pinggir kota sekarang berada di tengah kota gitu dia dikelilingi oleh sebuah pusat bisnis yang gak main-main gitu jalan tamberin di sebelah barat cikini di sebelah timur apa namanya white hashim di sebelah utara dan di sebelah selatan lewat dari kali kebetulan ada banjir kanal jadi sebelah selatannya memang masih paling aman lewat banjir kanal itu juga sudah daerah yang cukup develop tapi yang paling penting adalah kita tahu persis yang berhadapan dengan jalan Sudirman harus mulai ditata gitu ya bagaimana kita bisa punya perimeter yang baik gitu bagaimana apa tawaran KDB KLB yang dimiliki oleh jalan Sudirman itu bisa sedikit atau apa ter apa namanya ternikmati juga oleh kawasan menteng tapi tentu tidak seluruhnya gitu ya misalnya tidak 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 untuk di ini tapi saya membayangkan hari ini kalau Bapak Ibu sedikit hafal dengan kawasan menteng di daerah Sumeneb itu kan sudah ada bank mandiri di sana sudah ada KPU di sana mungkin itu daerah yang tadi kita kita lepaskan gitu ya tapi sekarang bagaimana caranya melepaskan daerah itu untuk memberi keuntungan yang di yang di sebelah dalam ini jadi saya kira pemerintah harus bayangan saya pemerintah harus harus punya sistem apakah perpajakan atau apa namanya supaya kemudian terjadi terjadi apa ya mungkin gak gitu terjadi sebuah sharing bahwa yang sejarah daerah perimeter ini diberikan diberikan kebebasan gitu atau diatur sedemikian rupa supaya terjadi suasana yang masih tetap heritage gitu ya saya ambil contoh kebayoran misalnya kalau Bapak Ibu pernah ke jalan kebayoran ke jalan senopati gitu ya itu kan gak menarik sekali ada jalan di sebelah kiri kita melihat apartemen 30-40 lantai di sebelah kanan rumah yang hanya boleh dibangun maksimum 2 lantai hari ini tadi Bu Rilin bilang boleh 4 lantai tapi kenyataannya harusnya tetap 2 lantai ini kan sesuatu yang tidak menarik yang 2 lantai juga tidak tidak punya apa keindahan lagi karena di depannya ada bangunan segitu tinggi gitu ya nah ini secara arsitektur dan ketata ruangan ke urban design harus kita tata gitu ya gimana caranya area-area ini menjadi menjadi tetap heritage tapi juga kota tetap berkembang gitu saya kira itu nanti kalau lebih jauh ini ini mas Tewa juga wah kalau fokus di koridor gitu apa masih bisa disebut keawasan gitu jangan lupa di awal itu ketetapan yang tahun 75 itu menyebutkan lingkungan pemugaran ya mas area ya lingkungan pemugaran nah nah terus disini mas Tewa menyebutkan nih kalau titik tertentu itu jatuhnya wisata museum sejarah gitu nah itu kalau kita bicara heritage ya apa wisata heritage tadi ya nah tapi karena kita bicara lingkungan pemugaran ya karena mencakup kawasan yang lebih luas kita melihat kenyataan ya kalau menurut saya mas Arya ya kita fokus di beberapa koridor ya itu akan lebih baik ya daripada semua koridor lepas gitu ya jadi kita bisa mulai dari beberapa koridor dan saya yakin ini penelitian mas Arya yang di koridor HOS Cokro Aminoto ini harus diteruskan sampai koridor lainnya setuju ya mas Arya ya mungkin ada yang yang terinspirasi dengan tesisnya mas Arya gitu ya kemudian oh saya melanjutkan ini kan baru persil ya mas Arya ya yang ditelisi mas Arya ini baru persil loh jangan salah teman-teman jadi masih banyak yang lainnya gitu kan yang bisa dieksplore lebih dalam jadi nanti hasil disertasinya buririn hasil tesisnya mas Arya itu bisa dilengkapi oleh teman-teman yang tertarik untuk mendalami menteng jadi apa jadi kawasan menteng itu kita masih punya beberapa kajian gitu ya seperti tadi buririn udah sempat sampaikan bahwa sebetulnya ada beberapa kajian namun kajian-kajian itu belum ditetapkan sampai sekarang gitu ya jadi itu Pak R nanti dan sampai saat ini memang gardanya itu masih di TSP ya mas Boy dan teman-teman ya sama tim TACB gitu ya untuk pemugaran oke ada lagi yang mungkin mas Arya atau siapa yang ingin menyampaikan ini sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mas tapi pertanyaannya itu lebih ke apa lebih ke detil ya detil tentang bangunan gitu ya tentang bangunan bagaimana pajak dan sebagainya gitu mungkin ini bisa kita teruskan untuk apa diskusi selanjutnya tapi kalau mas Arya mau ini yang mana masih boleh kita masih punya 15 menit gitu ya nih Mbak Elok Nur Sugita masih adakah di sini ini menanyakan apakah bangunan cagar budaya bisa dijaminkan waduh ini apakah bisa dijaminkan gitu karena ada kasus tahun 2020 ada rumah mendiang pahlawan nasional itu karena ada kasus sehingga disitabang gitu sementara apa yang akan terjadi gitu untuk bangunan-bangunan lain yang belum jadi bangunan cagar budaya sebetulnya sangat unik ya kita bicara tentang bangunan cagar budaya gitu karena harus kita tahu bahwa sebagian besar bangunan cagar budaya itu sebetulnya milik private gitu milik pribadi kawasan menteng dan beberapa tempat lain bisa dijaminkan apa enggak harusnya bisa bisa ada jawaban mas Arya bisa ya bisa sebetulnya mas Arya karena itu kan milik orang bisa sangat bisa hanya tadi yang ini yang menarik pertanyaan ini menarik jadi gini kalau saya punya apa namanya guci gitu ya guci terus disertifikat sebagai guci ming bener abad keberapa gitu ya itu kan harganya jadi tinggi sekali gitu ya tapi apakah dia bisa dijaminkan enggak bisa karena nilainya sangat personal kalau kebang ya sebenarnya enggak bisa tapi kalau kalau bangunan dimenteng tentu bisa karena dia ada NGOP-nya ada ada nilainya jadi minimum nilai itu bisa dijaminkan gitu tapi bahwa kalau cagar budaya kemudian nilainya di bank lebih tinggi atau tidak nah itu yang yang di luar kuasa saya ya saya sih pengennya lebih tinggi ya pengennya lebih tinggi tapi apakah betul appraisal di bank akan mudahnya lebih tinggi gitu ya karena kan jelas dia punya sertifikat dia punya hak pemilikan dan ada ada nilai NGOP-nya jadi ya pasti bisa gitu pasti bisa pasti bisa tahu dia lebih tinggi atau tidak yang saya tidak tahu makasih mas Arya ada lagi sebelum kita tutup ini sebetulnya mas Punto itu punya punya ini punya quote-quote menarik ini mas Punto kita minta mas Punto untuk kasih tanggapan mas Punto cuma cuman 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 mengatakan saja seperti biasa seperti biasa kamu komentar ayo mas Punto dia sambil di jalan ini dia nyopir apa itu ayo coba tadi mau menyampaikan apa silahkan mas Punto ya baik terima kasih Ibu Riri dan Pak Arya untuk presentasinya apa yang disampaikan Pak Arya itu sebetulnya melengkapi satu proses ataupun rantai yang sedang apa ya kan rantai ya satu proses yang sedang terjadi hari-hari ini Pak Arya karena pertama RDTR ya yang sedang di apa disoroti tadi itu yang Pak Arya sebut dan Bu Ririn sebut bahwa apa yang disebutkan disitu kok kelihatannya tidak atau belum ya belum terintegrasi dengan isu pelestarian dan teman-teman cipta karya sebetulnya sudah sangat terbuka untuk revisinya saya rasa apa yang diteliti Pak Arya kemudian yang tidak diteliti tapi sebetulnya menjadi buah pikir Pak Arya itu perlu disampaikan gitu ya menjadi masukan kan seperti bagaimana kita memandang menteng sebenarnya tidak hanya menteng yang didiskusikan Pak Arya sebetulnya ya tapi itu juga bisa berlaku untuk kawasan yang lain kemudian yang berikutnya itu memang ada PR-PR yang belum tuntas gitu ya terkait tadi bagaimana dari lingkungan pemugaran menjadi cagar budaya gitu jadi setelah 40 tahun meninggalkan satu PR ya Pak Arya terminologi dan prinsip-prinsipnya gitu yang mungkin secara operasional jadi menggantung nah ini juga yang sedang dibahas gitu ya dan lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Pak Arya itu juga menjadi dimasukkan gitu ya karena sampai hari ini kan yang betul-betul punya SK SK ya kawasan cagar budaya kan kota tua ya Pak Arya yang kebayaran baru kan SK-nya lingkungan pemugaran kemudian RTPR 1 Perda 1 14 disebut sebagai kawasan cagar budaya gitu tapi dalam konteks kawasan cagar budayanya kan kriteria-kriterianya belum terpenuhi makanya pada saat review kawasan kota tua sebagai cagar budaya dan lain-lain itu ada teman-teman TACB sudah membuat usulan-usulan untuk melengkapi mana yang menjadi situs sehingga masuk akal ya kalau bukan masuk bah usulan Pak Arya mungkin bisa juga diterima bahwa kita fokus pada koridor-koridor yang memang itu bisa menjadi struktur bisa menjadi situs cagar budaya tapi memang secara keseluruhan Bu Riri dan Pak Arya ini integrasi antara cagar budaya dan tata ruang dan pembangunan misalnya pembangunan itu memang masih menjadi PR kita bersama gitu ya Pak Arya ini mengawali ya mencoba memang harus orang bukan orang cagar budaya untuk bisa melihat isu ini mungkin Pak Arya dari arsitek kemudian melihat isu cagar budaya gitu ya mungkin dari teman-teman yang lain juga akan melihat dari perspektif yang berbeda sehingga kita bisa menuju integrasi yang lebih ideal gitu ya bagaimana kita mengaplikasikan atau mempertemukan antara isu-isu ataupun kaedah-kaedah juga cagar budaya dalam konteks tata ruang dan Pak Arya saya usul memang perlu banyak membicarakan ini gitu ya karena juga mitranya Pak Arya oke-oke semua gitu dan membawa ini bukan hanya di diskusi yang heritage memang ya Pak Arya supaya bisa berhasil karena yang ada di sini biasanya orang yang sudah setuju dengan Pak Arya semua gitu ya gue riri ya jadi bagaimana forum ini isu ini bisa dibawa dalam diskusi ataupun yang forum yang lebih besar lagi teman-temannya Pak Arya itu gitu dan pastinya IAI Trisakti dan PDA akan memfasilitasi ya supaya impactnya juga lebih terasa menyelesaikan persoalan sampai tuntas tadi ya yang sebetulnya akumulasi dari PR-PR yang belum terselesaikan kalau versi Bu Ririn malah sampai 15 kajian ya jangan ada rekomendasi membuat kajian lagi ya menyatukan aja meresmikan jangan-jangan yang harus direview itu bukan yang harus dievaluasi bukan kondisi kondisi mentengnya tapi yang dievaluasi itu proses membuat kajian-kajian itu sampai enggak terekskusi terima kasih Bu Riri dan Pak Arya luar biasa sekali sangat menginspirasi seperti biasa makasih banyak Mas Punto tanggapannya oke Mas Arya ini kita sudah lebih 5 menit saya kasih kesempatan kalau ada yang mau kasih tanggapan atau mungkin mau bertanya satu saja adakah yang masih ingin memberi tanggapan atau menanyakan oke kayaknya sudah ini Mas Arya baik nah sebelum kita akhiri obrolan heritage kita ke 73 ya kali ini ya saya akan sedikit memberikan resume atau kesimpulan tentang apa yang sudah dipaparkan Mas Arya dan apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman semua yang ada di sini bahwa ketika kita bicara menteng menteng sebagai lingkungan pemugaran atau kalau diundang-undang cagar budaya itu bisa masuk ke cagar budaya Mas Arya kawasan cagar budaya gitu ya apakah menteng masih kawasan cagar budaya ya tadi disebutkan sebetulnya masih gitu ya meskipun ada banyak yang berubah nah perubahan inilah yang memang harus kita redam dan peredamannya itu seperti apa ada beberapa kajian salah satunya kajiannya Mas Arya yang mengungkapkan seberapa besar perubahan yang sudah terjadi mana saja yang masih tetap mana yang bisa dipertahankan dan ini tidak hanya berhenti untuk satu penggal jalan di HOS Cokro Aminoto tapi perlu dilanjutkan juga dengan penggal-penggal jalan lainnya ya Mas Arya moga-moga bisa ya kita ya meneruskan di satu kawasan menteng ini dan intinya adalah bahwa pelestarian lingkungan pemugaran atau nanti ketika kita bicara bangunan cagar budaya itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja tapi oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya dan kata kunci terakhir adalah pengelolaan jadi kalau mau membuat lingkungan pemugaran lingkungan cagar budaya kawasan cagar budaya bangunan cagar budaya yang tetap dilestarikan kata kuncinya di pengelolaan yang harus juga melibatkan semua pihak gitu ya dan kalau mau tahu lebih detil tentang pengelolaan cagar budaya nantikan pengumuman pelatisan pelestarian pusaka saya jualan lagi yang diselenggarakan oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia IAI dan Trisakti ya nanti melalui Instagram PDA IAI dan Trisakti atau Facebook-Facebooknya saya rasa itu kata kesimpulan dari saya terima kasih banyak Mas Arya dan saya kembalikan lagi ke Mbak Trisa silahkan Mbak Trisa ya terima kasih banyak Bu Riri dan Pak Arya saya mau share screen sedikit jadi seperti yang tadi sudah dibilang sama Bu Riri ya kita juga ada informasi-informasi kita unggah di Instagram di Facebook baik di PDA IAI Trisakti dan juga kita juga ada Tokopedia kalau ada yang berminat untuk membeli buku dan kedua buku ini juga bisa dipesan melalui DM Instagram dan terakhir beneran terakhir ini sesi foto bersama untuk semua peserta boleh dinyalakan kameranya kita screenshot kita screenshot dulu ada sekitar tiga slide ya tunggu saya tunggu sampai semuanya kebuka karena sinyal saya suka lambat oke slide pertama satu dua tiga slide berikutnya oke satu dua tiga oke lalu slide terakhir satu dua tiga iya terima kasih banyak semua dengan ini obrolan heritage ke-73 saya tutup terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Pak Arya Pak Oka sudah Pak Oka sudah selamat